Ibn Nuru Amalia M. Teach, selaku Kepala Bidang Mobilitas dan Hospitalitas, Mahasiswa, Biro Kerjasama dan Urusan Internasional. Yang kami hormati, Dr. Fitri Puji Rahmawati, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Desar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati juga, kepada Sekretaris Prodi Kelas Internasional. Serta yang kami banggakan, Peserta Sosialisasi Indonesian International Student Mobility Award IISMA Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita pancatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula, solawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafatnya hingga hari akhir nanti. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Alivia Putri dan saya Hafidah Anggi, selaku Master of Ceremony yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, lalu acara yang keempat adalah sambutan-sambutan, kemudian acara yang kelima adalah acara inti, dan acara yang terakhir yaitu acara penutup. Hadirin yang kami banggakan, pada hari ini tanggal 1 Februari 2023 akan dilaksanakan Sosialisasi Indonesian International Student Mobility Awards IISMA, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat berkenan untuk menghadiri acara pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca bacaan pasmalah bersama-sama. bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Sheikh Abu Tuhan. Kepada Saudara Sheikh Abu Tuhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bel ahiyyau walakin la tashu'urun Wala nabluwennakum bishayin minal khawfi waljuwari wanaqusim minal amwawal Wa naqusim minal amwawal wal anfus wa thamarat Wa bashirin sabirin Sadaqallahul azim Terima kasih kepada saudara Sheikh Abu Toha yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sang Surya Hadirin dimohon untuk berdiri Selamat menikmati 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 Oke Nantinya Kita harapkan Teman-teman Adik-adik Mahasiswa Yang hadir Di sini Semoga Semoga Merupakan Teman-teman Yang tahun Kemarin Juga hadir Terus Belum jadi Daftar Tapi Selamat setahun Ini Teman-teman Sudah Mempersiapkan Untuk Tahun 2023 Saya akan Mendaftar IISWA Sehingga Harapan kami Tentu saja Untuk Pendaftaran di tahapan internal, itu bisa mencapai 50 mahasiswa. Besar harapan kami, nantinya teman-teman coba, coba daftar, kita seleksi dan nantinya Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, kami akan memberikan pendampingan. Jadi jangan khawatir akan ada pendampingan setelah sosialisasi ini berupa pendampingan-pendampingan dengan penyusunan esay, penulisan esay, kemudian nanti pendampingan untuk teman-teman juga mengunggah aplikasi di sistem IISMA, serta berbagai persyaratan dokumen yang diperlukan. Kemudian juga akan ada setelah seleksi IISMA tahapan dokumen dilaksanakan, nanti akan ada siapa-siapa yang lolos masuk ke tahap wawancara, tahun kemarin ada kalau tidak salah delapan mahasiswa kita yang lolos seleksi wawancara, cuman yang akhirnya benar-benar lolos hanya satu, seleksinya cukup ketat. Nah ini besar harapan kami selain berbagai camp terkait dengan proses pengisian, kami juga menggandeng LBIPU untuk nanti mungkin dari bapak-bapak pimpinan universitas bisa memberikan pengarahan juga untuk lembaga bahasa kita bisa ikut menguatkan karena yang menjadi salah satu kriteria seleksi adalah kemampuan bahasa Inggris. Dan ada komponen tes bahasa Inggris yang secara biaya itu cukup murah dibandingkan dengan IELTS atau Tufel IBT yang mencapai 3 juta. Ada tes duolingu yang juga bisa menjadi persyaratan untuk seleksi IISMA di beberapa negara host university pilihan, jadi tidak semuanya. Ada yang menerima tes duolingu yang berbayar hanya seperempat dari biaya tes IELTS. Dan ada kabar gembira, jadi dari bidang 5 kami menyediakan reimburse, jadi teman-teman yang mengikuti tes duolingu, maaf Mbak Vina, diangkatan Mbak Vina tidak dapat reimburse. Tapi di tahun 2022 dan kita teruskan tahun ini, teman-teman akan mendapatkan reimburse untuk tes duolingu apabila memenuhi skor minimal, skor minimal yang disyaratkan untuk kemudian bisa lolos seleksi IISMA. Jadi jangan khawatir, tes dulu lolos, kita ganti biayanya. Dan Ibu Bapak semuanya kami melaporkan juga yang hadir luring di sini, sebagian besar adalah mahasiswa internasional, kelas internasional. Karena kami ingin memang proyeksi mobilitas internasional ini prioritasnya ya teman-teman yang sudah mendaftar di kelas internasional. Jadi jangan sampai kalah dengan yang mahasiswa reguler. Cuma tidak menutup kemungkinan ternyata mahasiswa-mahasiswa dari kelas reguler ini yang malah aktif semangat bahkan lolos pendanaan IISMA. Jadi silakan ini tantangan sekaligus kesempatan untuk teman-teman semua untuk membuktikan diri dan juga mengambil kesempatan yang ada. Selain itu kami juga mengundang Ibu Bapak Kaprodi, Sekprodi karena tanpa bantuan Ibu Bapak memberikan rekomendasi siapa mahasiswa-mahasiswa cemerlang dan mentereng yang bisa kita bantu untuk seleksi IISMA dan bisa lolos. Ini tentu saja dari Ibu Bapak semuanya. Maka kami harapkan kontribusi Ibu Bapak untuk bisa memberikan nama-nama mahasiswa pilihan gitu untuk nanti kita bimbing bareng-bareng bisa menjadi award di IISMA tahun 2023. Saya kira itu laporan dari kami besar harapan kita semuanya kegiatan ini kita kerjasama kolaborasikan bersama-sama. Semoga target capaian untuk IISMA tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta bisa tercapai. Amin amin ya Rabbul Alamin. Saya kira itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Amalia M.Tij atas laporan yang disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Pengkaderian Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Ihwan Susila S.E.M.S.I. Ph.D. Kepada Bapak Ihwan Susila kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyukurillah wala hala wala kuwata illa billah yang bersama-sama kita hormati Bapak Rektor, Profesor Dr. Tufjan Anib, MSI, Bapak Kabiro, Bapak Andi Bawono, PSD, Ibu Amalia, dan tentu saja para pembicara pada siang hari ini, pagi dan siang hari ini. Dan tentu yang saya banggakan seluruh mahasiswa peserta sosialisasi ISMA. Bersyukur kita pagi hari ini bisa hadir di acara yang sangat penting dan ini sangat bergengsi. Hampir semua mahasiswa di seluruh Indonesia berharap bisa ikut program ISMA ini. Dan oleh karena itu, WMS sudah merancang, merencanakan melalui PKUI untuk bisa mendorong Anda sekalian untuk bisa ikut di dalam program ini. Ini program yang luar biasa yang tidak pernah dulu dirancang sebelumnya. Artinya fasilitasi pemerintah ini luar biasa, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Dan informasi dari Bawo Amalia, katanya sekarang tidak harus top 100 universiti yang nanti bisa didaftar. Yang penting tadi 5 terbaik di masing-masing negara. Jadi Anda boleh ke Eropa Timur, ke Lithuania, ke Hungaria, tidak harus ke Inggris dan Australia. Tapi bisa juga ke negara-negara Asia mungkin yang mereka memiliki unitas yang baik. Dan ini kesempatan dan selamat tentu kepada BKUI yang sudah menyelenggarakan ini. Dan tentu saja harapan kami dan Bu Amalia tadi disampaikan, semuanya bisa mendaftar. Kalaupun misalnya tidak bisa semester ini, tahun depan Anda punya kesempatan lagi. Artinya kalau memungkinkan. Jadi manfaatkan betul kesempatan ini. Dan ini seleksi, jadi tentu saja ini harus ada kompetisi. Selamat datang Prof. Supri. Dan kami tentu dari kemahasiswaan juga terus mendorong agar kegiatan-kegiatan yang bersifat prestatif seperti ini, termasuk juga mobilitas mahasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri, bisa diikuti sebanyak-banyaknya oleh mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Susila yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Dr. Sofian Anif MSI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk itu kepada Prof. Dr. Sofian Anif MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, Kak Biro Humas dan Kejasamaan Internasional ya. Mbak Nur Amalia, ini para pejuang-pejuang semua ini. Pejuang di bagian Pak WR5 dan narasumber dari Alphalink ya. dan adik-adik mahasiswa dari program reguler dan internasional ya. Kapurodi juga rawuh. Kapurodi reguler dan kapurodi internasional. Yang pertama kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang nanti akan diisi sosialisasi program ISMA Indonesia International Student Mobility Award. Yang ini tadi kata Pak Hewan merupakan program yang berdengsi. Memang kalau konteks OMS ya, saya ingat tahun kemarin hanya satu, sebelumnya dua ya. Memang seleksinya cukup petat. Tapi seperti harapan Bu Nur Amalia yang kemarin ikut mendengarkan sosialisasi, ya bahkan mungkin ikut seleksi tidak diterima atau mungkin belum ikut seleksi, belum mendaftar, ya tentunya ini akan semakin lebih bersemangat dan sudah punya persiapan-persiapan. Ini kami harapkan memang kalau bisa ya ada lima lah atau lebih ya. Mengapa? Karena OMS ini sudah masuk di radar perguruan tinggi di tingkatan nasional, meskipun di atas seribu ya. Tapi juga sekaligus untuk menunjang visi kita yang tahun 2029 itu akan menjadi world class di universiti. Bahkan di KU kita itu kita berikan support pendanaan dan fasilitas yang lebih untuk mengakselerasi visi kita. Kita juga berupaya untuk memperkuat kerjasama OMS dengan luar negeri, terutama dalam bentuk student mobility, entah itu dalam bentuk double degree, kredit transfer dan sebagainya, yang itu menjadi bagian, bagian yang penting di dalam program untuk menunjang akselerasi visi kita itu. Bahkan Prof. Sukuri sudah berkomitmen tidak hanya double degree. Kalau perlu membuka OMS di Korea Selatan yang sudah ada MUJ-nya, bahkan sudah ditanda tangani, apa-apa, pelakatnya ya, ditanda tangani, dan insya Allah nanti Agustus, atau setiap tahun, nanti insya Allah sudah operasional. Sehingga nanti di OMS dalam PMP-nya, penerima maesibu baru itu sudah ada rumah untuk maesibu reguler, maesibu reguler, 4 tahun di sini, dan ada maesibu reguler, 2 tahun di sini, 2 tahun di Korea, dan ada yang maesibu reguler tetapi program 4 tahun di Korea. Ini nanti saya mohon dari KUI, bulan-bulan Februari sampai ke sana itu harus lebih intens membahas ya, tentunya kalau perlu ya mengunjungi ke Korea Selatan lagi. Dan memang itu akan menjadi pasar yang baik ketika kita nanti bisa bertemu, Pak Andi ya, dengan duta-duta besar ASEAN. Harapan kita ASEAN. Memang kalau Eropa kita belum mampu ya, tapi kalau kita bersaing dengan negara ASEAN, karena data itu ada 10 lebih orang ASEAN yang menetap di Korea Selatan. Tidak hanya Korea, tapi Korea Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi pasar kita nanti, di samping maesibu reguler yang mendaftar di UMS ya, tapi juga maesibu langsung mendaftar di Korea untuk membidik orang-orang ASEAN yang menetap di Korea Selatan atau di Korea. Maka saya pikir, tadi saya bisik-bisik dengan Mas Andi ini, program ISMA ini kan satu semester ya, satu apa satu? Satu semester, satu tahun. Satu semester ya. artinya enam bulan. Sebetulnya kalau dari sisi kekuatan kita, itu kita mampu mendesain ISMA sendiri. Artinya dengan biaya kita sendiri. ya, coba itu nanti dihitung Pak Prih ya. Katakanlah setahun itu ada 20 mahasiswa yang kita biayai. Karena ini sekaligus untuk menunjang iklim internasional universitas itu. dan kita sudah banyak punya PCIM. Ya, nanti bisa kerjasama dengan PCIM. Ya, kita gunakan PCIM. kalau apa, sudah ada kerjasama dengan PCIM atau dengan atikbud yang ada di negara-negara yang kita tuju, ya, maka tentu itu akan mengurangi cost, ya, living cost. Ya, di sana bisa masak sendiri. Jangan, jangan setiap kali makan masuk restoran, itu yang mahal. Ya, adik-adik PCIM itu masak sendiri. Jadi, ya, tadi hanya gambaran secara apa, secara kasar, tiap mahasiswa 50 juta saja, kita masih mampu sebetulnya untuk merangkatkan 20 sampai 30 mahasiswa untuk mengikuti program, apa namanya, student mobility ini. Karena memang itu penting. Jadi kita mencoba untuk menanamkan kultur, ya. Yang penting kan mahasiswa punya wacana tidak hanya nasional, tapi internasional. Tentu dengan berbagai kultur, budaya, negara-negara yang tentu ya sudah kerjasama dengan kita. Mungkin kalau Eropa terlalu mahal, ya, pertama ambil dulu di ASEAN atau Asia lah, ya. Tapi kultur atau budaya internasional student itu sudah ada, ya. Dan saya rasa sekali lagi kita mampu, insyaAllah mampu. Kalau kita nyumbang-nyumbang PTIM, PTM, PTM saja, sampai melihatkan juga bisa. Masak. Ini saya sudah ditagih Majelis Dikdasmen PP 2 miliar untuk jadi dana abadi untuk memberikan mesejahteraan bagi guru-guru Mahmadiah yang gajinya masih di bawah 500 ribu. Ya, masak kita membaratkan katakanlah satu orang 50 sampai itu 95 juta kali 20. Kita membangunkan universitas, bukan universitas. Pacitan itu orang namanya. Isimu, Institut Studi Islam, Muhammadiyah Pacitan. Kita membelikan tanah 1,3 miliar. Kemudian ini ditagih lagi juga 2 miliar untuk membangun gedungnya. Baru saya minta Prof. Da'i untuk kasih 500 dulu. Jadi sebetulnya kita mampu. Dan kalau ta'awun kita kepada PTM lain itu memang seharusnya sudah harus kita lakukan ya. Karena yang menjadi roh di Muhammadiyah itu selain ikhlas ya ta'awun itu. Sampai kita bisa menjadi besar ya punya 179 ya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Sekarang 180. 121. Nah, itu karena ta'awun kita. Negeri itu hanya 113 PTN. Baik itu dalam itu universitas, sekolah tinggi maupun akademik termasuk sekolah-sekolah kedinasan. Masih di bawah kita jauh. Nah, kebetulan dari PTM yang ada itu kan UMS yang paling diberikan rezeki paling banyak gitu ya. Pengelola mahasiswa 41 ribu kalau di tahun ajaran baru. Sekarang 141 ribu. Bukan salah, 41 ribu bukan 100, 41 ribu. Kemarin ada kegiatan di Unimus. Laporan dari Majelis Dikti yang disampaikan langsung oleh Pak Lin Kolin, Arsyad. Ya tetap kita masih number one. Kita masih unggul dibandingkan PTN, PTMA yang lain. Dari sisi SDM, kita punya dokter paling banyak. Dari sisi mahasiswa kita punya mahasiswa paling banyak. Dari sisi progdi, kita punya paling banyak. Progdi yang unggul, kita juga paling banyak. Maaf, UNS itu baru unggul kan baru beberapa bulan yang lalu. Dua atau tiga bulan yang lalu. Tapi UMS sudah dua tahun yang lalu. Punya guru besar paling banyak ya. Jadi ini harus kita syukuri sehingga saya sudah kita susun dalam merengstera kita. 2021-2025, kita berharap memang 2029 itu betul-betul sudah leading untuk menjadi world class. Nah tentu kita sudah meletakkan fondasi, sudah kita mulai 2017 yang lalu. Kemudian saat ini kita akan mengakselerasi untuk mencapai reputasi-reputasi internasional. Kalau nasional insyaallah sudah sekarang yang kita uyak adalah internasional. Sehingga sekarang progdi-progdi kita harapkan tahun 2025 itu 25% progdi kita sudah teraksa internasional. Ini baru enam itu ya, sekarang baru enam. Tapi kalau agresi internasional kita sudah 72% yang unggul. Jadi ini sudah masa lewat ya, sudah kita lampaui sambil memperkuat agresi internasional. Kita sudah saatnya masuk untuk mengakselerasi progdi internasional. berkualifikasi internasional. Nah inilah salah satu komponen yang ikut mendukung adalah ISMA ini. Nah mungkin nanti kita akan menggunakan nomenklatur yang sama boleh, berbeda juga boleh ya. Dengan biaya internal, tapi saya rasa sudah saatnya ini untuk dipus dalam rangka mempercepat tadi. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih pada para narasumber dalam rangka untuk memberikan sosialisasi ISMA ini. dan para kaprodi reguler mumpul internasional dan tentu yang tidak kalah penting adalah adik-adik mahasiswa. Ini yang tadi Bu Nur Ambilah sudah berharap banyak yang ikut, tidak hanya mendengarkan tapi banyak yang ikut ya. Meskipun seleksinya ketat tapi harus kita coba itu, harus kita coba dulu. Syukur nanti tahun depan kita sudah menyediakan skim sendiri yang tidak bisa lolos di ISMA ini. Ya nanti bisa kita rekrut untuk dana internal. Serasa itu dan sekali lagi selamat, bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ada hasilnya. Kalau kemarin hanya satu tidak apa-apa, tapi tahun ini harus mungkin seribu persen. Iya, seribu persen. Terima kasih. Kulang-kulang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Sofian Anief MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, sampailah pada acara inti yaitu Sosialisasi Indonesian International Student Mobility Awards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator hari ini untuk sesi pertama, yaitu Saudara Arief Setiadi. Sebelum itu kami akan membacakan CV dari Saudara Arief Setiadi dengan nama lengkap Arief Setiadi, mahasiswa semester 5, pendidikan guru sekolah dasar PGSD UMS, yang sekarang juga menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi PGSD UMS. Ada pun salah satu penghargaan yang ia peroleh, yaitu sebagai Student Achievement Awards UMS 2022. Kepada Saudara Arief, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. untuk memimpin jalannya sesi diskusi pertama pada Sosialisme Pada Pagi Hari Ini. Selanjutnya, saya akan membacakan sedikit aturan pada sesi diskusi. Ini akan berlangsung selama satu jam, yaitu dengan 50 menit waktu pemaparan materi dari Narasumber dan 10 menit waktu tanya-jawab. Ada pun materi yang akan disampaikan, yang pertama adalah materi sosialisasi IISMA yang akan dipaparkan oleh Narasumber kita, yaitu Ibu Nur Amalia Emtec, kurang lebih selama 25 menit. Dan materi yang kedua adalah materi seleksi IISMA yang akan dipaparkan oleh Narasumber kedua kita, yaitu Bapak Muhammad Taufik Hidayat, Magister Pendidikan. Maka dari itu, mari kita sambut kedua pemateri kita, yaitu Ibu Nur Amalia dan Bapak Muhammad Taufik Hidayat. Kepada pemateri, dipersilahkan maju ke depan. Kepada pemateri, dipersilahkan maju ke depan. Baik, sampailah kita pada acara inti pada sesi kali ini, yaitu pemaparan materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT pada pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Nur Amalia. Ibu Nur Amalia sendiri beralamat saat ini di Lawian Surakarta, dan pengalaman kerja beliau dari tahun 2013 sampai 2015 menjadi sekretaris, yaitu mengelola program gelar ganda antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Carles Darwin University Australia. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2017 menjabat sebagai kepala pengembangan bahasa asing untuk siswa internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2021 menjabat sebagai kepala pimpinan prodi pendidikan guru sekolah dasar, dan pada tahun 2021 sampai saat ini menjabat sebagai kabit mobilitas dan perhotelan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada beliau, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan ya. Untuk PowerPoint bisa dibantu untuk up? Baik, sambil menunggu untuk materi ditayangkan ya, disini nanti kita ada sedikit gambaran, tidak hanya IISMA, nanti juga ada sedikit gambaran mengenai mobilitas internasional yang teman-teman bisa juga raih gitu ya, bisa teman-teman coba gitu ya di luar IISMA. Apabila nanti misalnya memang menginginkan pengalaman-pengalaman yang lebih luas. Dari teman-teman disini yang tahun kemarin ikut sosialisasi, boleh angkat tangan. Sosialisasi IISMA? Mau angkat tangan tapi takut. Ya mau saya tanya gitu, sudah persiapan apa selama satu tahun ini gitu ya. Baik. Jadi tema yang kita angkat ya disini teman-teman selaku mahasiswa UMS gitu ya, jangan menutup diri untuk hanya menjadi siswa ya, mahasiswa di lingkup UMS saja gitu. Jadilah bagian dari global citizen. Terutama ini saya targetkan untuk mahasiswa-mahasiswa kelas internasional. Teman-teman yang sudah memilih di kelas-kelas internasional tentu bayangannya, proyeksinya dan harusnya menjadi cita-cita tadi teman-teman. Bahwa ketika teman-teman mengambil kelas tersebut, maka paling tidak teman-teman harus punya satu kali kesempatan minimal gitu ya. Untuk bisa mengalami pertukaran atau mengalami mobilitas di skala internasional atau global. Jadi silahkan kesempatan itu dimanfaatkan ya, ini yang kami undang mahasiswa semester 4 dan juga semester 6 nanti ya di semester berikutnya atau semester 3 dan semester 5 di akhir tahun akademik ini. Sehingga silahkan dipersiapkan betul-betul ya, direncanakan, dibikin timelinenya, mau ngapain, ngapain, ngapain di semester ini, semester berikutnya dan seterusnya. Untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Baik, next. Sedikit gambaran terkait dengan Outbound Mobility atau International Students Mobility. Dari semenjak pandemi ya ada yang namanya Virtual Mobility, Virtual Outbound Mobility atau yang kita beri nama VOSEP ya. Virtual Outbound Student Exchange Program yang biasanya berjalan selama satu semester. Nah, selama ini beberapa mitra yang menampung kegiatan ini ada Universiti Malaysia Sabah, ada juga Universiti Utara Malaysia dan juga Asia Universiti Taiwan. Tiga universitas ini masih sering menawarkan ya untuk bentuk virtual. Jadi teman-teman yang memang barangkali tertarik juga untuk mengambil VOSEP ya, nanti bisa tanya-tanya ke BKUI, ke Kabit Mobilitas dan Hospitalitas. Kemudian yang utama karena border sudah dibuka lagi ya, teman-teman bisa traveling kemana-mana dengan lebih leluasa, yaitu Physical Mobility. Jadi, di sini ada beberapa bentuk ya, nanti kita kenalkan. Yang pertama adalah Summer Course. Summer Course itu durasinya antara satu minggu hingga tiga bulan ya, bervariasi. Yang sampai saat ini kemitraan yang masih sering menawarkan itu dengan UTHM Malaysia. Dan tahun ini ada, mereka ada lima, apa ya, lima topik ya, lima topik summer course. Dengan apa namanya, berbayar ya, ini hitungannya cukup murah karena dengan biaya segitu teman-teman sudah dapat akomodasi, sudah tersedia makan dan lain-lain. Jadi, nanti bisa juga apabila ada yang tertarik bisa mengikuti program Summer Course tersebut. Next, kemudian ada credit transfer, ada student exchange ya, dan juga internship atau KKN dan lain sebagainya yang mana durasinya antara satu semester biasanya. IISMA termasuk di dalam komponen yang ini, ya, IISMA termasuk di dalam komponen mobilitas yang middle gitu ya, jadi durasinya tidak terlalu lama dan tidak terlalu tendek. Jadi, ada credit transfer, ada student exchange, kalau dari istilah student exchange itu ya harusnya resiprokal ya, jadi kita ngirim dari sana, dari mitra juga ngirim ke kita gitu ya, idealnya. Untuk yang credit transfer biasanya ini dari UMS, outbound ya, keluar ke universitas-universitas mitra. Untuk aktivitas ini masih didominasi oleh Malaysia ya, biasanya untuk credit transfer maupun internship dan student exchange ini biasanya mahasiswa ke Malaysia karena dari sisi biaya tidak terlalu mahal. Ya, dari sisi biaya tidak terlalu mahal. Ada juga KKN University ya, ini biasanya kesehatan. Kemudian yang tadi sempat disebutkan Pak Rektor untuk program-program double degree, nah ini kelas-kelas internasional peluangnya sangat besar gitu ya, karena teman-teman saya yakin sudah banyak diberikan informasi oleh sekretaris Prodi Internasional ya, mengenai bahwa ada kerjasama Prodi ini punya kerjasama dengan universitas mana untuk double degree ya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau teman-teman memang punya proyeksi ke sana, yuk disiapkan mulai dari sekarang ya, dipersiapkan mulai dari sekarang. Durasinya antara 1 sampai 3 tahun ya, jadi biasanya 2 plus 2, 2 tahun di sini, 2 tahun di mitra ya, atau bisa sampai 3 tahun karena 1 tahunnya itu ngambil bahasa, biasanya bahasa Korea ya, untuk yang Korea biasanya ngambil topik dulu, untuk bisa level tertentu sebelum teman-teman bisa masuk studi di Prodi yang ditargetkan. Kemudian, next ya barangkali teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke ISMA. Nah, ISMA tahun ini secara pengelolaan bergabung, jadi ISMA vokasi maupun ISMA sarjana dijadikan satu. Kuota tahun ini adalah 1.800, 1.200 untuk sarjana, 600 untuk vokasi. Next. Nah, sedikit mengenai ISMA sarjana, jadi teman-teman yang menempuh S1 ya, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengambil perkuliahan di Universitas Mitra dari ISMA gitu ya, selama satu semester dengan mengambil 3 sampai 4 kursus biasanya ya. Dan ini nanti ada pengakuan kredit sebesar 20 SKS dari Prodi teman-teman gitu. Next. Nah, kompetensi apa yang diharapkan ini kami diwanti-wanti gitu ya, diweling oleh tim dari ISMA. ISMA ini enggak main-main ya, jadi ISMA ini mitra yang digandeng oleh ISMA itu merupakan universitas-universitas yang top ya, top universities dari tiap-tiap negara gitu. Sehingga mahasiswa yang dikirim, yang lolos seleksi dari tiap-tiap universitas untuk dikirimkan seleksi ke ISMA, ini harus benar-benar mahasiswa yang proyeksinya ikuti ISMA itu untuk belajar. Ya, ini pesan yang harus kami teruskan gitu ya kepada mahasiswa karena memang dari prakteknya ada beberapa yang terlena gitu ya, jadi mungkin lebih senang jalan-jalannya gitu, lupa studinya nilainya banyak yang di atau bahkan gagal. Nah, ini yang kemudian sering disampaikan oleh pengelola ISMA untuk tolong seleksi di tiap universitas itu bisa diperketat ya, dan mengirimkan memang mahasiswa yang punya proyeksi untuk studi di luar negeri secara sungguh-sungguh gitu. Next. Oke, manfaatnya apa ya, jadi selain tadi sudah saya sampaikan ada pengakuan kredit ya, sebesar 20 SKS, nah teman-teman juga dibiayai secara penuh, mulai dari biaya visanya gitu ya, tiketnya, akomodasi di sana, asuransi kesehatan ya, mungkin juga kalau masih ada COVID test dan lain-lain ya sebagai persyaratan mungkin juga itu juga dibiayai, termasuk emergency funding gitu, jadi kalau ada apa-apa ya misalnya, nah ini juga akan ada pembiayaan dari ISMA gitu, jadi tenang, berangkat itu sudah tenang ya, kecuali mungkin nanti ada pengalaman apa ini dari kakak-kakak kalian ya terkait ini. Mungkin perlu ada persiapan dulu ya funding untuk mengawali gitu, jadi tahapan-tahapan program pemerintah biasanya pencairan itu kan tidak di awal ya, tapi setelah beberapa minggu nanti baru reimburse gitu ya, jadi ada tahapan-tahapan seperti itu, ini juga perlu dipersiapkan. Top global universities, ya jadi teman-teman enggak usah minder gitu ya, milih misalnya universitas di India gitu, karena pilihan universitas di India yang ada di ISMA ini, itu sudah dipilih top 5 gitu, dari negara India. gitu, ya jadi sudah dipilih yang paling bagus gitu, jadi jangan hanya gambarannya wah yang bagus itu di Eropa, yang bagus di UK, yang bagus di Australia misalnya ya, jadi jangan, jangan apa namanya, ragu-ragu untuk memilih yang lainnya gitu, karena peluang untuk keterima dengan memilih universitas yang tidak terlalu populer barangkali di telinga kita, itu mungkin lebih besar kesempatannya. Jadi tadi ngobrol-ngobrol dengan Kabiru Urusan Internasional ya, menyampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah, mana tadi ya, Tabulako ya, kecil gitu ya, itu ternyata tahun kemarin bisa lolos dua. Kok bisa? Oh karena ternyata memilih universitas di Spanyol dan di Hungaria. Nah gitu, jadi nanti ada strategi khusus ya, yang perlu teman-teman lakukan, jangan muluk-muluk, wah saya mau ke Korea, wah ini Korea itu tentu saja pilihan paling populer gitu. Mungkin kira-kira kuotanya misalnya 50 ya, yang mendaftar itu mungkin ada seribu. Jadi kompetisinya ya ketat sekali. Jadi nanti pinter-pinter milih universitas ya, silahkan bisa apa namanya, berkonsultasi dengan dosen PA, dengan Kaprodi, Sekprodi, ya, dengan kami, tim dari BKUI juga dipersilahkan. Oke, berapa lama? Satu semester, ya, kemudian teman-teman bisa traveling sambil belajar. Ya, jadi yang utamanya belajarnya, ya, dan kenapa di sini saya tambahkan studying your passion, Nah ini nanti ada tipsnya juga, ya, ada tipsnya. Jadi teman-teman di ISMA itu bisa milih dua universitas, gitu. Kalau arahannya mungkin universitas yang pertama bisa milih yang universitas yang teman-teman ya benar-benar tertarik ya, karena, karena apa namanya, itu populer dan lain-lain. Tapi pilihan yang kedua nanti, ya, jangan lupa pilihan yang sesuai passion teman-teman, tapi di universitas yang barangkali kurang terdengar, gitu ya, kurang terdengar. Ya, karena kita nggak tahu mungkin Hungaria itu di mana, gitu ya. Barangkali bahkan negaranya aja kita belum terlalu tahu nih letaknya di mana, gitu. Jadi silahkan saja. Global Perspectives International Exposure, ya, untuk teman-teman tentu menjadi salah satu manfaat yang lain dari ISMA itu sendiri. Oke, next. Nah, di tiap-tiap universitas itu biasanya sudah akan ada 10 mata kuliah yang ditawarkan. Nah, nanti konsultasi dengan PA, dengan Kaprodi, Sekprodi itulah yang teman-teman perlu lakukan untuk bisa merumuskan 3-4 mata kuliah yang diperlukan, ya, dipilih. Jadi kalau di luar negeri itu memang biasanya satu semester itu ya mata kuliahnya sekitar itu, 3-4 courses, ya. Maksimal 5-6 lah, gitu. Jadi tidak sebanyak kita, ya, kita ada 10, ada 10 mata kuliah, ya. Kalau di luar negeri tidak. Oke, dan ada keuntungan bahwa di luar negeri biasanya durasi studinya juga lebih singkat, ya. Jadi tetap akan ada waktu untuk jalan-jalan. Tapi kalau masanya studi ya silahkan fokus studi dulu. Oke. Baik, next. Apa saja persyaratannya tentu warga negara Indonesia, ya, karena kemarin ada mahasiswa asing kita yang sempat bertanya, ya, boleh nggak saya ikutan IISMA atau mungkin ikut double degree, ya, dan lain-lain, gitu ya. Ini persyaratannya tentu warga negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan ganda. Mungkin ada nih yang warga negara Indonesia plus warga negara mana, nah ini nggak boleh, ya, mohon maaf. Ya, kemudian mahasiswa aktif dicek di PDDikti, ya, mahasiswa aktif di semester keempat atau semester keenam, karena sudah akan berganti semester, tidak boleh secara usia lebih dari 23 tahun atau maksimal 23 tahun per 1 Juli 2023, gitu. Dan ini memang menjadi salah satu komponen yang agak merugikan, ya, karena ada beberapa mahasiswa yang ternyata juga tidak memenuhi persyaratan ini, gitu. Padahal potensial. GPA atau IPK-nya minimal 3 dari 4, gitu ya, tidak pernah mengikuti pertukaran mahasiswa secara fisik di luar negeri, ya, yang dibiayai oleh pemerintah, gitu. Kalau pembiayaan sendiri kemungkinan besar boleh, ya, atau dari sosialisasi kemarin diperbolehkan. Kemudian tidak berpartisipasi dalam program kampus merdeka, kampus merdeka, ya, pada saat yang sama dengan program IISMA. Artinya gini, teman-teman berangkatnya nanti tuh di semester, teman-teman nanti di semester 5 atau saat teman-teman semester 7. Jadi kalau semester 4 dan semester 6 ini nanti ambil program kampus merdeka gak apa-apa, gitu. Karena nanti IISMA-nya di semester selanjutnya, ya. Jadi meskipun sekarang sedang menempuh ini program, apa nih, kampus mengajar misalnya, gak apa-apa, gitu ya. Karena ini baru pendaftaran, sedang pelaksanaan programnya adalah masih semester selanjutnya lagi, gitu. Jadi tidak masalah. Kemudian tidak sedang menerima pendanaan, ya, beasiswa-beasiswa dari pemerintah atau LPDP ketika melamar, ya, Atau ketika nanti diterima, atau pada saat diterima, semisal menerima, nah ini harus di-stop, gitu. Ya, harus bisa mengajukan untuk penghentian pendanaan tersebut. Untuk syarat di ISMA, IELTS-nya 6, Tufel IBT 78, Duolingo English Test 100. Tapi kita nanti targetnya gak segini, kita targetnya harus lebih. Jadi, kalau denger-denger berita, ya, untuk mahasiswa, untuk awardi ISMA yang diterima di kampus-kampus ternama, gitu ya, IELTS mereka itu ya gak cuma 7, 7,5 gitu ya, ternyata ya 8, 8,5, 9 gitu ya. Saya aja wow, gitu, saya aja ngejar 7,5 itu untuk, ya, cukup susah, ya, cukup susah. Kenaikan 0,5 pada IELTS itu, kalau memang sudah ada di level itu, mau naik setengah aja sudah susah sekali. Duolingo English Test, ya, kita targetkan tidak hanya 100, ya, mungkin 120 minimal, ya, minimal 120. Teman-teman bisa cek nanti, dilihat, Duolingo English Test, bisa langsung registrasi, bisa langsung latihan, gitu. Ya, jadi ada tes yang bisa teman coba, ya, itu latihan, terus sampai akhirnya nanti benar-benar, oke, saya sudah siap ambil tesnya. Nah, jadi dilakukan aja trial tesnya. Oke, next. What to prepare? Niatkan, Bismillah, tentu saja, dilanjutkan dengan komitmen. Ya, komitmen yang kuat. Pokoknya saya mau ikut, ya, saya mau dibimbing sama Bu Amalia, dibantu sama Bu Kaprodi, Bu Sekprodi, Bapak Kaprodi, gitu ya. Ya, kontak terus, ya, beliau-beliau untuk bisa mendapatkan bimbingan, ya. Selain itu juga trial untuk tes-tesnya, uji coba, termasuk IELTS, tuple IBT, apabila teman-teman memang mentargetkan itu, ya. Ada banyak latihan-latihan secara online yang bisa teman-teman lakukan, atau bahkan download aplikasi di HP teman-teman. Ya, outstanding CV, nah ini nanti kita adakan camp, ya, teman-teman gimana nulis CV biar outstanding, ya, biar wow, ini wow, gitu. Kemudian ada personal motivation essay yang harus teman-teman tulis, nah ini nanti juga ada panduan, ada bimbingan, termasuk di dalamnya adalah interview skills yang nanti akan kita lakukan pendampingan. Next. Nah, ini tadi sudah, oke, sukseski latihannya ya minimal 20 kali, kalau belum itu jangan, ya. Oke, next. Baik, ini bagi teman-teman yang mungkin masih di semester 3, ya, dan ini baru mau, saya mau dengar dulu aja, ya, mungkin mau apply-nya tahun depan, saya mau menyiapkan the best of me, ya, maka jangan ragu-ragu untuk ikut communities, ya, ikut komunitas-komunitas, silahkan atau malah membentuk komunitas, ya, lebih bagus lagi. Bikin startup atau build a project, ya, berkompetisi dan menang, tentu saja, ya. Belajarnya lebih serius lagi, IPK-nya biar lebih dari 3, gitu ya, bisnis, bisa, ya, teman-teman mulai bisnis apa, kecil-kecilan, dan lain sebagainya. Seni juga, seni budaya, ini juga salah satu yang diharapkan, apa namanya, dikenalkan, gitu ya, di dunia internasional dari awardee-awardee ISMA. Baik, next. Oke, proses pendaftaran, teman-teman belum bisa, ya, tapi nanti mulai tanggal 8 Februari, pendaftaran ISMA akan mulai dibuka, teman-teman mulai bisa mencari universitas mitra yang mana, nih, gitu ya, yang teman-teman ingin ketahui, ya, di eksplor persyaratan bahasanya apa, bisa enggak pakai duolingo dan lain-lain, gitu ya, nanti bisa dilihat di sana. Nah, kemudian surat-surat yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang berkaitan dengan rektorat, itu nanti akan kami bantu, teman-teman yang penting perlu ada rekomendasi dari program studi, ya. Jadi nanti mohon bantuannya Ibu Bapak Kaprodi, Sekprodi, untuk bisa memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang memang memiliki motivasi untuk mengikuti ISMA. Mengisi borang pendaftaran, submit, dan lain-lain, ini nanti insya Allah akan ada pendampingan dari BKUI. Next. Universitas Mitra, tahun kemarin 72, informasinya ada sekitar tambahan, ya, menjadi sekitar 80-an, jadi nanti lebih banyak pilihan dengan lebih banyak negara, jadi silakan bisa dioptimalkan. Next. Baik, ini nanti mungkin untuk camp saja, ya, untuk camp saja. Next, ini ada essay-nya yang harus teman-teman tulis, mencakup apa saja. Ketika menulis essay, dan nanti pada saat camp, teman-teman harus sudah punya draft-nya. Ketemu kami itu jangan kosong melompong, ya. Sudah punya draft-nya dikonsultasikan, di-rewrite lagi, di-revise, dan seterusnya. Ya, proses itu harus dilakukan terus-menerus. Baik, next. Pendaftar tahun 2022 ada 7.500 ini yang klik submit, gitu. Ya, yang klik submit, gitu. Next, kalau yang sudah buka IISMA, sudah bikin akun, ya, itu mungkin tiga kali lipatnya ini. Ya, tapi nggak jadi daftar, gitu ya. Jadi yang sampai klik submit, 7.500 yang diterima 1.155. Ya, tahun ini nanti 1.200. Ya, 1.200. Ya, 1.200. Di next. Nah, ini distribusi, apa namanya, popularitas, gitu ya, dari universitas-universitas dari IISMA. Ya, kalau bisa menghindari yang populer ini. Karena artinya, misal teman-teman milih hanya university, ya, itu applicants-nya 900 lebih, gitu. Padahal mungkin kuotanya di tiap universitas berapa? 10 sampai 20, barangkali, ya, gitu. Nah, jadi ya, pilih yang nggak terlalu populer, gitu ya. Tapi hati-hati juga, barangkali ini perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lain juga menerapkan strategi yang sama, gitu. Kemarin kalau strategi dari teman-teman mahasiswa, ya, IISMA 2022 dari UMS, itu mereka selalu memantau dari Twitter, gitu. Jadi ada yang bikin polling. Teman-teman apply IISMA mendaftar di universitas mana, gitu ya, atau pilih negara mana, gitu. Nanti kan ada, ada apa, surveinya itu. Nah, itu bisa jadi panduan untuk, oh ini yang populer, ini saya pilih yang mana, gitu ya. Barangkali bisa seperti itu. Next. Nah, ini pilihan-pilihan yang ada di situs IISMA saat ini, ya. Jadi mungkin dari Europe ini mungkin kita nggak pernah dengar, nih, Paleki University Olomok, atau bacanya apa, saya bahkan nggak tahu, gitu ya. Nah, ini kan ada banyak universitas yang kita belum pernah dengar, gitu. Termasuk saya juga, termasuk baru-baru, gitu ya. Barangkali bisa di cek lah ya, bisa kita lihat, bisa kita cermati bersama. Terus, UK and Ireland. Nah, mungkin untuk UK sudah banyak yang sering kita dengar, tapi ada beberapa juga yang barangkali baru bagi teman-teman. Kemudian, next, UK and Ireland, ya. Next, ada Australia dan New Zealand. Mungkin ini ada tambahan, karena dari, apa namanya, Australia itu Big Eight, ya. Delapan universitas itu biasanya masuk semua, ditambah mungkin dari New Zealand juga, next. Amerika, Kanada. Amerika dan Kanada ini biasanya untuk requirement bahasa Inggris tidak terlalu, tidak setinggi UK ataupun Australia. Bisa dicoba yang mungkin belum terlalu pede dengan bahasa Inggrisnya, ya. Next, nah, termasuk Asia. Nah, ini sangat dipersilahkan, gitu. Ya, Asia ada banyak pilihan, dari Malaysia, dari Korea, tentu saja, Singapura, ya, Taiwan. Nah, silakan nanti bisa dicermati juga. Oke, next, lini masa. Jadi, pendaftaran IISMA di sistem IISMA itu akan dimulai 8 Februari sampai 1 Maret, jadi pendek sekali, hanya 3 minggu. Kita agak terkaget-kaget juga, karena kita persiapannya itu baru dibukanya Maret, penutupan April, gitu. Karena tahun kemarin seperti itu. Jadi, kita agak kejar waktu, ya. Ini nanti sesi akhir, ya, teman-teman yang memang punya motivasi tinggi silahkan mendaftar untuk seleksi internal, termasuk di dalamnya nanti ada camp dari kami, ya. Untuk kita dampingi untuk bisa mendaftar di IISMA pusat, gitu ya. Dan kita nanti ambil strategi kita daftarnya di minggu-minggu terakhir saja, gitu ya, sambil melihat pemetaan, ya, universitas mana yang sudah banyak dipilih, ya, negeri mana yang, negara mana yang dipilih, populer, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini perjalanan para awardee, ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Taufik. Berikutnya? Oh, belum ditambahkan. Oke, untuk registrasi seleksi internal, ya, teman-teman bisa klik ini. Mohon nanti tim bisa bantu kopikan juga, ya, link-nya di Zoom untuk dibagikan ke mahasiswa yang mengikuti secara daring. HTTPS, Bitly, nominasi, IISMA. Jadi itu yang di tengah itu I-nya tiga, ya, IISMA-nya besar semua, dan N nominasinya juga besar, ya. Jadi biasanya kalau salah besar kecilnya terus nggak mau buka juga. Nominasi, IISMA, ya, Bitly, nominasi, IISMA. Oke, saya kira itu dari kami. Selanjutnya kami kembalikan waktunya ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Nur Amalia yang telah memaparkan mengenai IISMA tadi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pemateri yang kedua, atau narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Taufik Hidayat. Di sini izinkan saya untuk membacakan kurikulum kita dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Taufik Hidayat, Magister Pendidikan, yang saat ini menjabat sebagai elektor pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan beliau juga menjadi dosen tamu di Fakultas Kedokteran Universitas Diponogoro Indonesia. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Taufik bisa untuk menyampaikan materi mengenai seleksi dari IISMA. Kepada Bapak Taufik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ya, telah memberi kesempatan. Terima kasih kepada WMS Panitia dari BKUI ya, yang mengundang saya di sini untuk sedikit bercerita tentang ini judulnya seleksi IISMA ya. Nah tadi kalau all about IISMA sudah dipaparkan oleh Bu Amalia secara mendetail ya, cukup mendetail, itu nanti ini saya mungkin sedikit saja ini terkait dengan seleksi IISMA. Oke, nah bisa next slide. Oke, ya diawali dari pertanyaan dulu. Ini semua mahasiswa apa tadi katanya ada Kaprodi ya? Oh iya. Bapak Ibu Kaprodi-nya masih muda soalnya, ada bedanya sama mahasiswa. Oke coba. Yang mahasiswa coba angkat tangan. Yang merasa mahasiswa. Oke. Oh yang Bapak Ibu Kaprodi ini ya, mahasiswa S3. Bapak Ibu Kaprodi mana? Tidak ada yang ada tangan. Eh yang... Oke oke. Ini pertanyaan untuk mahasiswa ya. Ini mahasiswa berarti semester 3 mau ke 4 sama 4 mau ke 5 ya. Eh? Oh iya. 3 mau ke 4, 5 mau ke 6. Oke. Pertanyaannya mengapa sih Mas dan Baitu ingin ikut IISMA? Coba ada yang berani? Coba. Masnya depan? Kenapa? Kenapa pengen ikut IISMA? Ingin studi lebih lanjut tentang pendidikan. Oh dari FKIP ya? Ah dari? Oh si belanya. Oh ingin merasakan pendidikan di luar negeri ya? Oke bagus sekali. Kalau sekarang Mbaknya yang di sini depan. Kenapa? Oh ini PKJ ya? Ya silahkan coba Mbak. Kenapa pengen ikut IISMA? Ingin ikut IISMA? Karena disuruh buah mali. Tidak apa-apa. Tiba-tiba lolos ya berarti rezeki. Kenapa Mbak? Kira-kira. Ingin lolos tidak? Kenapa ingin lolos? Pengen merasakan kuliah di luar negeri ya? Oke. Ya itu apa ya jawaban yang umum ya? Ingin merasakan kuliah di luar negeri. Tapi kalau saya boleh nebak ya ingin jalan-jalan keluar negeri. Betul apa tidak? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin jalan-jalan keluar negeri? Saya juga mau loh. Anda tidak? Coba siapa yang ingin jalan-jalan keluar negeri? Oh ada yang tidak juga belum ya mungkin. Oke. Baik. Jadi kurang lebih ya dulu waktu, ya semualah waktu saya mahasiswa juga seperti itu ya. Ya bukan dari mahasiswa, dari kecil ya. Dari SD ingin jalan-jalan keluar negeri. Nah ini kebetulan ada sebuah program dari pemerintah IISMA yang kebetulan membiayai bisa ke jalan-jalan keluar negeri. Ya kenapa tidak ya? Sah-sah saja. Oke. Next. Nah ini pertanyaannya nyambung ya. Jadi siapa yang mau keluar negeri? Coba angkat tangan. Siapa yang mau keluar negeri? Tidak apa-apa. Ini baru pertanyaan loh belum ngirim berkas itu sudah males-malesan. Coba siapa yang mau keluar negeri? Angkat tangan. Oh yang belum. Ada ya? Oh belum minta aja orang tua. Wah nanti bisa didampingi Bapak Malia untuk meminta studen. Harus semangat ya siapa yang mau keluar negeri. Oh coba. Saya mau tanya lagi. Berarti siapa yang sudah pernah keluar negeri ini? Mas mbak mahasiswa. Angkat tangan. Coba. Tidak apa-apa. Jangan lalu. Oh sudah ada ya. Alhamdulillah. Di belakang ada depan-depan. Masih minoritas. Siapa malu-malu ya? Jangan-jangan sudah pernah keluar negeri semua. Oke. Kalau sudah pernah keluar negeri berarti hebat. Hebat ya. Zaman saya dulu kuliah S1 belum. Saya akhirnya bisa keluar negeri itu sudah lulus S2. Inginnya kapan? Inginnya dari SD ya. Tapi ya rezekinya setelah lulus S2 baru bisa keluar negeri. Tidak apa-apa. Nah jadi menurut saya. Tidak hanya masih UMES. Masih seluruh Indonesia. Motivasi terbesar kalau ada survei nih ya. Mungkin tadi survei di Twitter ya. Apa alasan Anda ikuti Isma? Pasti nomor satu saya jamin itu karena ingin keluar negeri. Dan jalan-jalan di luar negeri. Ya itu normal. Tidak usah malu. Seperti itu. Oke next. Nah saya sendiri ya itu pamer ya pot-potnya di luar negeri. Itu setelah sudah lulus S2 ya. Saya baru pertama kali akhirnya berkesempatan ke Singapur itu. Setelah lulus S2 kemudian ngajar di undip waktu itu. Terus apply short course di NUS Singapur ya. Cukup dekat ya sebenarnya dari Jakarta itu berapa sih. Satu setengah jam kalau tidak salah. Tapi itu pertama kali saya keluar negeri dan ya karena bagi orang yang belum pernah keluar negeri itu sebuah pengalaman yang luar biasa ya gitu kan Untuk apply ke situ juga ya sama lah sebenarnya mungkin sama ISMA atau program-program keluar negeri itu mirip-mirip ya Itu jadi buat ESAI kemudian ada portfolio kemudian kadang ada wawancara kadang tidak Dan setelah masuk ke UMS Alhamdulillah diberi kesempatan juga lebih banyak untuk keluar negeri ya Jadi bersyukur sekali bisa di UMS ya akhirnya bisa ke negara-negara lain di belahan dunia Di belahan dunia lain Oke jadi disini di ISMA ini itu ada kalian mahasiswa kan kompetisi ya untuk jadi peserta ISMA Nah kami di dosen juga ada kompetisi juga jadi panelis ya jadi juri Jadi juri jadi ada panelis untuk jadi interviewer untuk seleksi kalian ya nanti peserta calon-calon peserta ISMA Kemudian setelah sudah diseleksi disitu kan ada kegiatan ya ada karantina dulu Walaupun setahu saya ini 2022 ya mana yang dari masih UMS Eh satu, batch berapa? Batch berapa? Oh batch dua ya Oke Itu ada karantina kan sebelumnya kan? Satu bulan ya kalau tidak salah Oh yang kedua tidak oke Berarti beda-beda ya Jadi setahu saya setelah lulus setelah diterima ya jadi award di ISMA Kemudian itu ada karantina itu walaupun karantinanya setahu saya itu di universitas masing-masing Terus itu ada challenge, challenge-nya namanya social campaign Jadi peserta itu yang sejumlah seribu itu dibagi menjadi kalau tidak salah 4 atau 5 batch Kemudian di kelompokan menurut SDGs Nah membuat proyek untuk SDGs tersebut Ya itu kemudian di akhir itu ada presentasi dari proyek tersebut Setelah itu sending ke universitas-universitas di luar negeri Jadi saya tidak tahu karena banyak sekali ya tapi Jadi saya kemarin jadi panelis di presentation social campaign Kemudian setelah kegiatan di universitas-universitas di seluruh dunia itu ya Kebetulan kalau kemarin waktu yang saya jadi juri itu banyak di Eropa ya Di Spanyol, Inggris, sama di Portugis ya kan seperti itu banyak Ada beberapa juga di Malaysia ya ternyata Jadi ada yang paling dekat Malaysia mungkin yang jauh-jauh itu di Eropa itu Setelah di sana kegiatan selama satu semester ya Itu mengikuti 3-4 mata kuliah Kemudian pulang, nah pulang itu ada beberapa tugas ya Apa sih namanya? Output Jadi salah satunya buat artikel Tapi artikel bukan artikel ilmiah ya Jadi semi-ilmiah lah ini Nah kemudian itu pun dinilai lagi Saya jadi panelis artikel challenge ISMA 2022 Oke, next Nah ini sudah dibahas tadi Bu Amali Jadi ini singkat saja Intinya ada 14 ya kriteria Nah coba ini sambil nge-checklist ya Untuk Mas dan Mbak ini Satu masih aktif Oke centang ya Dua WNI Oke Semester 4 atau 6 Oke Maksimal 23 tahun Oke 23 tahun itu sudah sarjana ya Oke kemudian tidak pernah cuti Oke Tidak pernah exchange yang dibiayai pemerintah Oke IPK 3 Kalau di prodi saya PGSD IPK 3 ya 99% mungkin ya Jadi udah jelas ya IPK 3 Tapi teknik mungkin berat ya 3 Jadi ini masnya tadi di civil engineering IPK ini ada 3? 3,7 ini mungkin ya Oke Next Kemudian yang Sudah omaf Tidak bisa, tidak terlihat saya Oke next Kemudian Syarat lagi Ini bisa IELTS Itu 6 Terus IBT itu 78 Atau Duolingo itu 100 ya 100 Tapi ya kemarin kan Sudah bocoran dari Apa sih DRPM ya Bapak DRPM yang kemarin di Apa namanya Hotel Ramadhan Itu rata-rata Kan ini Minimal itu 100 ya Duolingo Coba Siapa yang udah pernah Coba Duolingo Angkat tangan Saya mau tau Yang sudah pernah masuk Akun Duolingo Angkat tangan 1, 2 Masih sedikit sekali Baru 2 Yang lain Belum tau Belum buat akun Ini setelah ini Langsung buat akun ya Karena Duolingo itu Dari testimoni Peserta Itu yang paling Oke lah Oke karena apa? Karena lumayan murah ya Sekitar 700 ribuan Kemudian hasilnya itu 2 hari udah jadi Beda sama IELTS Atau TOEFL Itu kan Kalau TOEFL IBT Setahu saya Hampir 4 juta ya 3 jutaan lebih lah ya Kemudian IELTS Jelas 3 jutaan Dan keluarnya itu Kalau 2 minggu 3 minggu Atau sebulan Nah jadi untuk Ini kan Mepet ya tadi ya Sampai 30 Februari ya Jadi Kalau yang Oh belum punya Apa? Skor Bahasa Inggris nih Duolingo itu Pilihan yang Menarik ya Menurut saya Karena murah dan Cepat Tapi kalau skornya mudah ya Tidak Sama-sama juga ya Jadi Dan Kemarin bocorannya itu Rata-rata yang diterima Itu 135 ya skornya Jadi kalau Ini nanti ya Setelah ini ya Buat akun Kemudian Oh saya udah dapet skor Baru 100 nih Atau 120 Coba try out lagi Sampai Oh udah cukup bagus 135 Baru nanti tes asli Supaya tidak sayang ya Uangnya kan 700 Walaupun diganti kan Kalau skornya mencapai ya Itu diganti Setahu saya Seperti itu Kalau tidak kan Tidak diganti Jadi sayang kita sebelum Tes Eksekusi tes Itu supaya Mencapai Kalau 135 Itu menurut saya Aman sekali Jadi kan 120 masih Oke lah Menurut saya 120 mungkin Untuk di beberapa Universitas gitu ya Tapi 135 itu semacam Udah semua Mau apply di Universitas manapun Tadi seperti UK Itu kan cukup Tinggi ya Berbeda Mematok Bahasa Inggrisnya Jadi itu yang Paling Sangat-sangat aman 135 Duolingo Oke Kemudian Nanti Dapat rekomendasi BR1 Karena ini ada Seleksi internal Terus tidak sedang Dapat dana LPDP Tidak ikut Kampus Merdeka Belum ikut Lebih dari Satu program Eh program Kampus Merdeka Maaf Kemudian Berkelakuan baik Dan mengikuti Peraturan ISMA Ini Mudah lah Jadi yang Cukup Harus Dnotis Itu Satu Tes Bahasa Inggris Tadi ya Karena Saya tahu Sebagian besar Mungkin 95% Masih Belum punya Skor Tufel IELTS Atau Duolingo Nah itu Tapi karena tadi Yang paling strategis itu Duolingo Ya langsung Setelah ini buka Tryout Beberapa kali Kalau Oh tryout sekali Langsung Skornya Karena skor yang tryout itu kan Tidak Tepat ya Tapi 120-135 Seperti itu loh Range Jadi kalau Sudah cukup 120-135 Ya oke lah Bisa mulai eksekusi Atau nilainya bahkan 120-145 Nah itu Udah Pede saja Untuk ngambil tes Oke next Mulai Dokumen Berarti ini ada 6 ya kurang lebih Tadi udah dibahas juga Nanti rekomendasi Dari kepala BKUI WR1 Nanti diurus ya Udah Skor Kemudian Transkrip Akademik Pernyataan Tidak mengikuti Exeng Ada Blankonya Tinggal diisi Kemudian pernyataan Bebas narkoba Pernyataan Tidak terlibat Kekerasan seksual Ada blankonya Ini mudah lah ya Next Jadi tidak harus dibahas Nah sekarang yang penting nih Seleksi Seleksi kurang lebih Ada dua ya Dua jenis Satu seleksi berkas Administrasi Yang di-upload Anda di Isma Website Isma Kemudian yang kedua Seleksi wawancara Nah Untuk seleksi administrasi Yang pasti Semua yang Diminta disitu Diisi Diisi Semua Jadi Berkas-berkas Sampai surat bebas Narkoba Dan sebagainya Itu diisi Dan kalau ada Tanda tangan Di tangani Seperti itu Saya tidak Pernah melihat Yang detail ya Jadi itu ada Materi apa tidak Juga Kalau ada materi Nanti dikasih Materi 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 yang asli Walaupun nanti Di scan ya Karena ada serinya Materi ya Jadi Kalau beli materi satu Buat beberapa Mungkin Bukan Sebuah Solusi yang Bagus ya Berarti Materi kan berapa sih 10 ribu ya Sekarang Oke Kemudian Nah ini untuk Seleksi administrasi Mas dan Mbak Ini kan akan Milih-milih tadi ya Sudah ada Strategi ya Milih universitas Ya Kita harus Meneliti nih Universitas mana Yang kira-kira Cocok Buat kita Negara mana Kemudian Mata kuliahnya Apa Kan Kita mau kuliah itu Jadi kita harus Searching Ini mata kuliahnya Apa Kemudian Pendaftarnya Berapa Sayangnya Saya pun sebagai panelis Itu sudah pernah diberitahu Untuk kuota ya Jadi itu Sepertinya rahasia sekali Rahasia Isma itu Kuotanya berapa Yang di Apa Glasgow Misalnya Itu kan Itu berapa Sayangnya tidak tahu Jadi mungkin yang tahu dari DRPMnya Dan tidak akan diberitahu juga Tetapi kalau Pendaftar Sepertinya itu Ada ya Ada Ada ini Maksudnya Terpampang Ada Ada yang Daftar berapa Itu sepertinya Terpampang Jadi itu bisa nanti Di Apa Konsultasikan ya Ke BKUI Itu Untuk mata kuliah Kan sesuai dengan Yang kalian Harapkan ya Mau kuliah apa ya Misal Nah Di Isma ini Sebenarnya Apa harus relevan Ya Relevan boleh Tidak relevan juga boleh Karena Semangat kampus merdeka itu Misal tadi Masnya Civil engineering Mau ngambil mata kuliah Yang Menunjang Karirnya Masnya Bukan civil engineering Boleh Itu Boleh-boleh saja Oke-oke saja Misal Saya tidak tahu Civil engineering Pernah ngajar Civil engineering Sering sih di Apa namanya Prodi itu Ngajar di BKUI Tapi Tidak ngerti Tidak pernah tanya-tanya Mata kuliahnya apa saja Apa mas Kira-kira satu mata kuliah Yang di luar Prodi yang Menunjang Di Prodi apa Kira-kira yang cocok Dengan civil engineering Civil Apa namanya Teknik industry Teknik industry ya Mungkin ada mata kuliah Teknik industry Bisa diambil Di Kampus itu juga Oke-oke saja Oke Teknik lingkungan Juga bisa ya Itu Oke Itu Jadi Persiapan itu Karena nanti ya Itu akan jadi Apa namanya Yang Penilaian juga ya Maksudnya Ini ngambil mata kuliahnya Apa Disitu Sepertinya juga ada di SI Di SI ya Kemudian Dokumen ya Tadi dokumen yang Cukup banyak itu Dipersiapkan Harus ada semuanya Asli semuanya Kemudian next Itu SI Nah SI Tadi sudah Dispill ya Dipocorkan Itu ada Di Apa ya Di website itu ada Ngisi Kurang lebih 200 kata ya Satu kolomnya Kalau tahun lalu Itu 200 kata Ya Setahu saya Seingat saya Ini ada Isinya ya tentang Motivasi Mengikutinya Ini Basic ya Standar sekali Kalau Apa namanya Exchange itu Biasanya seperti itu Motivasi Kemudian Disana Kegiatannya apa saja Selain kuliah ya Selain kuliah Nanti mungkin Apa Dan Kembali itu Feedbacknya apa Untuk kampus Dan untuk Negara Seperti itu Nusa dan bangsa Seperti itu Jadi Namanya disitu Kenapa Kita ada SI nya Ya berarti Mau dibaca ya Mau dibaca Mau dinilai Itu Jadi Ada Originality Juga ada Ya Ada di Saya yakin itu ada Apa yang namanya Check to routine Itu ada Jadi Kalaupun nanti Ngambil Inspirasi dari internet Ya Mungkin dari SI Yang sudah dipost Sama Awardee tahun lalu Atau dari Cutting Itu ya nanti Jadi Parafrasi ya Berarti ya Jangan sama Karena itu nanti akan Dicek Keunikannya juga Itu kemudian Setahu saya Tahun kemarin Ada tes kebangsaan Tapi detailnya tes kebangsaan Saya kurang tahu Tapi kalau saya boleh cerita Dari pengalaman saya Ikut seleksi Pertukaran Pemuda Eksceng Ya gitu Tes kebangsaan Ya Salah satunya Wawasan Nusantara Jadi dulu Saya Di Tanya Eh diberi peta Terus Ini pulau apa Ini pulau apa Seperti itu Contoh ya Yang paling sederhana Itu kemudian Menyebutkan Ini yang sederhana ya Saya contohkan Menyebutkan nama tarian Itu tarian apa Seperti itu Untungnya saya dari PGSD ya Kalau PGSD Belajar seperti itu Jadi Kalau yang dari PGSD Keunggulan Untuk tes kebangsaan Wawasan Nusantara Menurut saya Begitu Jadi Pernah juga ditanya Saya ingat Apa dampak negatif Globalisasi Apa dampak positifnya Semacam itu Ya ini tergantung Dari Interviewernya Sayangnya Saya bukan interviewer Apapun wawancara itu Jadi Tidak bisa Detilnya itu Seperti apa Spesifiknya seperti apa Tapi kurang lebih Tes kebangsaan Seperti itu Undang-undang Saya pikir Mungkin tidak Karena banyak Jadi ini Jadi seperti ini Tes ASN Oke next Sekarang seleksi wawancara Seleksi wawancara Ini Nanti full Bahasa Inggris Jadi makanya Berlatih Mungkin sama BKU Nanti ada latihan Wawancara Bahasa Inggris Apa yang ditanya Sama ya Ini basic ya Yang ditanya ya Yang kalian upload lah Itu Jadi fungsinya wawancara itu Satu Untuk menguji itu Asli atau bohong Jadi kita bisa Nulis itu Saya pernah Menjuarai apa Saya pernah ikut Organisasi apa Saya pernah ikut Pengabdian apa Waktu wawancara itu Bisa ketahuan Apakah itu Asli apa Halusinasi Itu Jadi Wawancara Seperti itu Tujuan pertama Cek benaran Yang kedua Ya ingin tahu Lebih dalam saja Hal yang menarik Dari itu Seperti itu Misal Saya dulu Pernah Ini bukan Isma ya Tapi cerita saya dulu Ditanya Organisasi Apa yang diikuti Terus Oh saya ikut Organisasi ini Di situ Sebagai apa Oh saya Di divisi ini Apa kegiatannya Di situ Saya kegiatannya Contohnya seperti ini Apa peran Anda Di situ Seperti ini Menurut Anda Apa fungsi dari Kegiatan itu Seperti itu Contohnya Kalau kita itu Ngarang Ya tidak bisa jawab Makanya Tapi kalau kita Lancar Cukup lancar Berarti Oh ini berarti Asli Di situ Kemudian Terkait SI-nya juga Di situ SI-nya kan ada Motivasi Kenapa ikut Isma Kemudian Di situ Mau kegiatan apa Dan nanti Feedbacknya setelah pulang Itu apa Itu akan ditanyakan Juga Kurang lebih Seperti itu Terus Ada juga Ditanyakan Terkait Apa sih namanya Prodi juga Misal Anda nanti Akan jadi Insinyur Misalnya ya Teknik sipil Insinyur teknik sipil Kira-kira Kira-kira hal apa Yang bisa Anda lakukan Semacam itulah Itu berbeda-beda Sekali ya Saya tidak bisa Tergantung nanti Kalian dapat Reviewernya siapa Ya mungkin akan Berbeda pertanyaan Tapi kurang lebih Seperti itu Oke Ya yang akan Dinilai Dari wawancara Ya kelancaran Kemudian Kedalaman Kedalaman dari Apa sih namanya Jawaban Itu kan Terus kemudian Cocok apa tidak Cocok sih Sepertinya Ya yang Sebenarnya Paling utama kan Layak apa tidak layak Ini mau dikirim Ke universitas Di luar negeri Karena Sebagai Informasi ya Misal ke UK Ke UK itu Kita Untuk pesawat PP nya saja Sudah berapa Sekarang 20 lebih 20an ya 20 juta Untuk kalian Bolak-balik saja ya Belum disitu Satu semester Dulu saya pernah Apply short course Di Amsterdam Satu bulan Itu biaya Untuk Kampusnya ya Biaya itu 30 juta Satu bulan Jadi biaya kuliahnya Satu bulan 30 juta Nah kalau kalian Lebih dari satu bulan Ya anggap saja Hitung Sama lah ya Misal tiga bulan Berarti kan 90 juta Itu contoh ya Mungkin seperti itu Belum Living cost Living cost nya berapa Itu kan Ya jutaan juga lah Mungkin Satu orang Satu bulan Di UK 20 juta juga ya 20 juta juga Itu satu bulan Jadi wah Hitungannya itu bukan juta Ratusan juta Jadi ya Menurut Anda Anda mau di Kirim Dan Pemerintah Mengeluarkan uang Sebanyak itu Layak apa tidak Jadi akan Benar-benar di Ini Oke Jadi kesimpulannya Kesimpulannya Seleksinya ada dua Administrasi Dan wawancara Untuk administrasi Kan disitu ada Nge-upload Bahasa Inggris Bahasa Inggris Berarti tadi Saya ambil contoh Untuk Duolingo Itu Kalau dari tahun kemarin Itu 135 Itu cukup aman Kan Untuk diterima Sangat tinggi 120 Masih 50-50 lah Di bawah itu Banyak-banyak berdoa Terus Yang kedua SI Jadi SI Disitu juga Apa sih namanya Bentar Ini saya buka Kriteria penilaian SI Yang artikel challenge Disini Eh maaf Oke Ini kalau SI Itu Kriterianya apa Keunikan Kemudian pesan positif Tata bahasa Originality Seperti itu Nanti akan didampingi Oleh BKUI Kemudian IPK Ya ada pengaruh juga Tapi Menurut saya Kalau sudah Tiga lebih Ya sudah lah Oke lah Kalau Ini nanti mau daftar tahun depan Ya Bisa di Apa ya namanya Dimaksimalkan Mungkin Dua Dua semester Bisa menaikkan IPK nya Gitu kan Terus Untuk Wawancara Itu ya Apa Kelancaran Kemudian Konfirmasi dari Berkas-berkas yang sudah di upload Ya gitu kan Kelancaran bahasa Inggris Kemudian Ya Kelayakan lah Dari hasil wawancara tersebut Mungkin itu saja Saya kembalikan ke Moderator Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Narasumber yang kedua Bapak Muhammad Taufik Hidayat Yang telah memaparkan Materi mengenai Dari seleksi IISMA Selanjutnya kita akan Memasuki Sesi Tanya jawab Pada Kesempatan Kali ini Saya akan Membuka Dua Pertanyaan Saja Karena Mengingat waktunya Sudah mepet Mungkin kepada Rekan-rekan Sekalian Yang ingin Bertanya Atau Ingin Mengatui Lebih lanjut Terkait Program IISMA Ini Dipersilahkan Oh iya Mbaknya Dipersilahkan Kita Memperkenalkan Diri Terlebih dahulu Dan Dari Di apa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Titin Sulis Tianisi Dari Program Studi Teknik Industri Disini Saya mau Tanya Pak Bu Kan Tadi Sempat Disebutkan Kalau Student Exchange Ini Nanti Bisa Dikonversi 20 SKS Nah Itu Yang Dikonversi Apakah Nanti Keseluruhan Program Kita Akan Dikonversi Ke Kuliah Reguler Secara Keseluruhan Atau Hanya Di mata Kuliah Yang Selinier Saja Terus Kan Nanti Di semester 7 Itu Dari Teknik Industri Ada Program Kerja Praktik Nah Itu Apakah Bisa Dikonversi Juga Atau Bagaimana Mungkin Dari Saya Itu Terima Kasih Baik Terima Kasih Pada Mbak Sulis Mungkin Langsung Dijawab Sajan Bapak Ibu Kepada Narasumber Dipersilahkan Untuk Menjawab Baik Baik Terima Kasih Terkait Dengan Pengakuan Kredit Jadi Ada Dua Istilah Yang Berbeda Yang Pertama Dikonversi Yang Kedua Diakui Gitu Kalau Dari Sosialisasi IISMA Istilah Yang Digunakan Adalah Akan Ada Pengakuan 20 SKS Jadi Diakui Bentuk Pengakuan Ini Nantinya Akan Menyesuaikan Dengan Kebijakan Program Studi Barangkali Beberapa Kredit Itu Memang Bisa Menjadi Komponen Nilai Yang Dikonversi Gitu Ya Tapi Sisanya Barangkali Bentuk Pengakuan Bisa Seperti Itu Ya Tapi Bobotnya 20 SKS Bisa Dipahami Atau Ada Feedback Lagi Ya Dan Ini Apa Namanya Kalau Yang Disampaikan Ya Jadi ISMA Ini Kan Bentuk MBKM Dimana Mahasiswa Kuliah Diluar Prodi Ya Yang Mana Bisa Mengambil Bidang Ilmu Yang Berbeda Dengan Prodi Yang Ditempuh Saat Ini Jadi Apabila Dipaksakan Harus Dikonversi Mungkin Memang Akan Ada Beberapa Kesulitan Kesulitan Yang Ditemui Oleh Pengelola Prodi Jadi Memang Istilahnya Yang Digunakan Adalah Pengakuan Kredit Nah Gitu Artinya Apa Maka Memang Dari ISMA Ini Tadi Saya Sebutkan Ya Lebih Mengutamakan Passion Teman-teman Gitu Biasanya Kalau Di Awal-awal Mahasiswa Baru Ada Orientasi Itu Biasanya Sering Muncul Pertanyaan Masuk Ke Prodi Ini Karena Keinginan Sendiri Atau Terpaksa Atau Terjebak Atau Gitu Ya Ada Yang Menjawab Ya Karena Disuruh Orang Tua Artinya Apa Artinya Masuk Prodi Itu Belum Tentu Memang Sesuai Dengan Passion Dari Teman-teman Ya Nah Program IISMA Ini Mewadai Ya Itu Tadi Perasaan Terjebak Ini Dimerdekakan Ya Teman-teman Bisa Milih Program Studi Yang Sesuai Passion Teman-teman Ya Tapi Sekali Lagi Ideanya Tetap Dikomunikasikan Dikonsultasikan Dengan PA Dan Juga Prodi Nanti Tidak Ada Mata Kuliah Yang Sesuai Dengan Prodi Nanti Pengakuannya Seperti Apa Nanti Jadi Tambahan Misalnya Ya Tambahan Gitu Ya Atau Memang Ada Beberapa Komponen Yang Bisa Dimasukkan Untuk Mungkin Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Sifatnya Lebih Umum Ya Life Skills Misalnya Atau Tadi Misalnya Kerja Praktek Nah Ini Nanti Dilihat Dulu CP Seperti Apa Yang Lebih Mengetahui Tentu Saja Dari Prodi Masing-masing Ini Saya Kira Itu Terima Kasih Kepada Narasumber Yang Telah Menjawab Pertanyaan Dari Mbak Solis Tadi Pada Mbak Solis Mungkin Ada Feedback Cukup Baik Mungkin Selanjutnya Ke Penanya Terakhir Yang ingin Pertanya Dipersilahkan Mbak 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 Yang Disana Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Terima kasih Atas Waktu Yang Diberikan Kepada Saya Saya Nur Kolarizka Dari Fakultas Komunikasi Dan Informatika Jurusan Informatika Semester 5 Naik 6 Nanti Disini Mungkin Saya Ada Dua Pertanyaan Pak Atau Bu Untuk Yang Pertama Mungkin Masih Melanjuti Pertanyaan Sebelumnya Tapi Ini Lebih Spesifik Terkait Pengakuan Atau Bisa Juga Konversi SKS Itu Saya Mengambil Contoh Dari Prodi FKI Karena Kemarin Waktu Kurikulum Baru Terkait Sosialisasi Kurikulum Baru Dan Dijelaskan Untuk Secara Keseluruhan Program MPKM Atau Yang Di Kampus Merdeka Yang Boleh Diikuti Oleh Mahasiswa Itu Maksimal Secara Keseluruhan Total Konversi 20 Jadi Misal Di Semester Kelima Sudah Mengikuti Studi Independen Dan Itu Full Konversi 20 Dan Nanti Di Semester 6 Akan Mengikuti Program Kampus Merdeka Yang Lain Sudah Tidak Bisa Begitu Yang Ingin Saya Pertanyakan Karena Isma Ini Masuk Dalam Salah Satu Program Kampus Merdeka Yang Mana Akan Bisa Diberi Pengakuan Atau Bentuk Konversi Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Ketika Kami Sudah Pernah Mengikuti Sebelumnya Beberapa Program Kampus Mereka Yang Lain Dan Sudah Full Konversi 20 Itu Bagaimana Untuk Ingin Mengikuti Isma Ini Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Mungkin Saya Ingin Bertanya Sedikit Lebih Jauh Mungkin Pengalaman Bapak Atau Ibu Terkait Output Dari Orde Isma Ini Untuk Diakhir Karena Saya Pernah Mendapat Beberapa Pengalaman Juga Atau Sedikit Penjelasan Bahwa Orde Isma Nanti Ini Ketika Insya Allah Sudah Lolos Sudah Berangkat Akan Memiliki Sedikit Tanggungjawab Lebih Tidak Hanya Untuk Dirinya Untuk Tanggungjawab Belajar Dan Untuk Mengembani Ilmu Tetapi Juga Dari Sisi Negara Sendiri Dalam Ertian Si Orde Ini Mungkin Punya Sedikit Tanggungjawab Untuk Nantinya Itu Ketika Balik Ke Indonesia Bisa Memberikan Feedback Atau Kayak Output Yang Bisa Berguna Juga Untuk Indonesia Sendiri Atau Mungkin Dari Pemerintah Begitu Terkait Itu Kira-kira Bagaimana Pak Mungkin Cukup Sekian Terima Kasih Terima Kasih Kepada Mbak Ariska Tadi yang Sudah Bertanya Yang Pertama Tadi Menanyakan Terkait Yang Pengakuan SKS Bapak Ibu Narasumber Misal Sudah Full Yang Dari Kurikulum Merdeka 20 SKS Itu Bagaimana Dengan Kredit Skor Dari SKS Yang Diberikan Oleh Isma Kemudian Yang Kedua Menanyakan Terkait Pengalaman Untuk Output Yang Akan Diberikan Ketika Setelah Selesai Mengikuti Kegiatan Isma Itu Mungkin Kepada Bapak Ibu Narasumber Dipersilahkan Untuk Menjawab Baik Saya Coba Menjawab Tapi Ini Beberapa Hal Barangkali Perlu Kami Konfirmasi Juga Karena Tadi Disebutkan Mungkin Kebijakan Ini Ranahnya Kebijakan Prodi Atau Fakultas Atau Memang Kebijakan Universitas Yang Disampaikan Oleh Mbak Tadi Yang Pertama Terkait Dengan Maksimal 20 SKS Per Durasi Studi Berarti Kalau sudah Pernah Sekali Ikut MBKM Sudah Pernah Ada Konversi 20 SKS Maka Tidak Disampaikan Seperti Itu Kalau Secara Umum Dari Program MBKM Sendiri Sebenarnya Kesempatan Mahasiswa Untuk Mengikuti Program MBKM Itu Tiga Kali Jadi Di awal Dulu Pernah Disampaikan Apa Namanya Mahasiswa Bisa Mencicipi Kuliah Di Universitas Yang Sama Di Prodi Yang Berbeda Mahasiswa Bisa Mengikuti Kuliah Di Prodi Yang Sama Ya Tadi Gimana Tadi Kuliah Di Prodi Yang Berbeda Di Universitas Yang Sama Kuliah Di Prodi Yang Berbeda Di Universitas Yang Berbeda Termasuk Di Dalamnya IISMA Itu Atau Kuliah Di Prodi Yang Sama Di Universitas Berbeda Sebenarnya Komponen Komponennya Seperti Itu Terus Juga Ada Program-program Di Luar Seperti Magang Dan Lain-lain Yang Memang Kemudian Dikeluarkan Oleh Pemerintah Terkait Dengan IISMA Sendiri Di Dalam Salah Satu Persyaratannya Itu Disebutkan Maksimal Teman-teman Pernah Mengambil Atau Mengikuti MBKM Itu Satu Kali Artinya Apa Artinya Di Luar IISMA Semisal Teman-teman Pernah Ikut Program Jadi MBKM Yang Diakui 20 SKS Artinya Tidak Apa Artinya Secara General Kebijakan Merdeka Kampus Merdeka Itu Teman-teman Bisa Melakukan Aktivitas MBKM Lebih Dari 20 SKS Dalam Durasi Belajar Empat Tahun Itu Tapi Di tiap Semester Maksimal Memang 20 SKS Itu Pemahaman Saya Seperti Itu Nah Nanti Kita Coba Konfirmasi Terlebih Dahulu Apakah Ini ranahnya Kebijakan Prodi Atau Universitas Karena Sepemahaman Saya Sebenarnya Boleh Mahasiswa Misalnya Semester Ini Ambil Magang Semester Berikutnya Ambil Yang Lain Itu Boleh Maksimalnya Tiga Itu Tadi Tiga Kali Ini Dari Dari Pemerintah Atau Bikin Bikin Harus Mesejidah Terakan Masyarakat Di Sekitar Atau Bikin 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 Sebelumnya Tidak Terbayangkan Pulang Ke Indonesia Itu Biasanya Ada Perasaan Untuk Oh Saya Juga Pengen Begini Di Desa Saya Oh Saya Pengen Nah Gitu Ya Biasanya Harapannya Seperti Itu Mungkin Itu Barangkali Bisa Menjawab Pak Taufik Mau Menambahkan Kalau Terkait Kewajiban Apa Setelah Pulang Sebenarnya Saya Kurang Begitu Tahu Detailnya Ini Barangkali Nanti Salah Nanti Benar Tanya Ke Mas Yang Baru Pulang Apa Kewajibannya Tapi Yang Pasti Itu Nanti Tadi Ada Buat Artikel Setahu Saya Ada Artikel Akademik Dan Artikel Non Akademik Itu Karena Dinilai Juga Berarti Kan Wajib Itu Kemudian Yang Kalau Menurut Saya Sebagai Award Isma Atau Award Program Program Pemerintah Lain Kita Punya Walaupun Tidak Wajib Kita Punya Tanggung Jawab Moral Minimal Apa Minimal Misalnya Mas Ya Sudah Pergi Ke Amerika Misalnya Disana Dapat Banyak Ilmu Pengalaman Tentang Kuliahnya Mata Kuliahnya Berarti Kemudian Disitu Mungkin Student Club Seperti Apa Balik Universitas Kontribusi Paling Tidak Paling Sederhana Itu Memberi Menyebarkan Ilmu Dan Pengalaman Ke Teman-temannya Itu Lebih bagus Lagi Tadi Terus Pulang Kemudian Tiba-tiba Membentuk Program Atau Atau Klub Yang Sama Seperti Di Universitas Di Sana Yang Menurut Anda Ini Bagus Juga Diterapkan Disini Itu Tanggung jawab Forel Saya Beri Satu Contoh Ini Bukan Exeng Saya Pernah Ke Universitas Didekat Di Malaysia Di Universitas Sains Islam Malaysia Itu Ini Waktu Saya Sholat Di Masjid Terus Ada Lemari Lemari Terus Disitu Ternyata Begini Jadi Kalau Ada Yang Mahasiswa Mahasiswa Atau Dosen Atau Siapapun Itu Mau Naruh Sesuatu Disitu Boleh Jadi Misal Beras Susu Apa Minyak Kemudian Kalau Ada Yang Butuh Terutama Mahasiswa Butuh Mungkin Sedang Menyawa Ngambil Juga Boleh Saya Tau Apakah Saya Yang Kudet Saya Belum Pernah Lihat Seperti Itu Di Indonesia Jadi Waktu Pulang Saya Mikir Pengen Ada Lemari Seperti Itu Cukup Membantu Jadi Lemari Sedekah Seperti Itu Contoh Bisa Diterapkan Terus Di Prodinya Masing-masing Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Kepada Bapak Ibu Narasumber Yang Telah Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Rekan Rekan Sekalian Semoga Jawaban Jawaban Tersebut Dapat Membuat Pemahaman Yang Lebih Lagi Kepada Kita Semua Agar Kita Bersemangat Untuk Mengikuti Program IISMA Ini Sampailah Kita Semuanya Teman-teman Rekan-rekan Pada Kegiatan Yang Terakhir Mungkin Sebelum Saya Menutup Saya Sedikit Ingin Menyimpulkan Dari Diskusi Kita Pada Pagi Menjelang Siang Hari Ini Dimana Program ISMA Ini Ditujukan Untuk Biasiswa Kepada Mahasiswa S1 Yang Dari Semester 4 ke 5 Dan 6 ke 7 Dan Dengan Beberapa Syarat Tadi Minimal Maksimal Berusia 23 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2023 Kemudian Harus Memiliki IPK Minimal 3 Mahasiswa Aktif Dan Warga Indonesia Kemudian Banyak Sekali Manfaat Yang Akan Kita Dapatkan Ketika Mengikuti ISMA Ini Salah Satunya Akan Mendapatkan Kredit 20 SKS Atau Pengakuan 20 SKS Tadi Dan Juga Akan Mendapatkan Biaya Penuh Baik Dari Visa Kemudian Mobilitas Kita Di Luar Negeri Tersebut Serta Serta Akan Mendapatkan Universitas Top Dari Negara Negara Yang Dituju Jadi Jangan Ragu Untuk Mengikuti Kegiatan ISMA Ini Dipersiapkan Tadi Banyak Sekali Syarat Syarat Yang Mungkin Bisa Kita Mulai Dari Sekarang Dari Administrasi Kemudian Dari Pembuatan SI CV Dan Juga Seleksi Wawancara Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Selaku Moderator Mohon Maaf Jika Dalam Memandu Acara Ini Terdapat Kesalahan Maka Dari Itu Saya Akhiri Dengan Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Kepada Kepada Kedua Narasumber Ibu Nur Amalia Dan Bapak Mohamad Taufik Hidayat Atas materi Yang Telah Disampaikan Terima Kasih Juga Kepada Saudara Arief Setiadi Yang Telah Memandu Jalannya Materi Sosialisasi IISMA Sesi Pertama Pada Pagi Hari Ini Memasuki Sesi Yang Kedua Akan Dipandu Oleh Moderator Saudari Bilkis Lutfi Adilah Sebelum Itu Kami Akan Bajakan Sivi Dari Saudari Bilkis Lutfi Adilah Merupakan Mahasiswa Semester Lima PGSD UMS Dengan Dewayat Organisasi Saat Ini Menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Desar Dan Menjadi Asisten Laboratorium Pendidikan Guru Sekolah Desar Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan Pengalaman Mengajar Di Bimbingan Belajar HI Class Education Dan Akila Education Untuk itu Kepada Saudari Bilkis Kami Persilakan Bimbingan Terima kasih kepada pembawa acara kita yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara ISMA tahun 2023. Pada hari ini bersama saya Bilkis Lutfi Adila yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada sesi kedua ini. Namun sebelum jauh dari rangkaian acara, saya ingin menyampaikan bahwa sesi diskusi ini akan berlangsung selama satu jam, yang mana 50 menit untuk materi dan 10 menit untuk sesi tanya jawab. Ada pun materi kali ini, yang pertama materi mengenai IELTS yang akan dibawakan oleh Bapak Berno selama 25 menit, dan yang kedua materi mengenai aplikasi kampus dan persiapan keberangkatan yang akan dibawakan oleh Ibu Liliana Sari selama 25 menit. Untuk itu, mari kita sambut dua pemateri kita yaitu Bapak Berno dan Ibu Liliana Sari. Terima kasih. Sebelum kita mulai materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Liliana Sari, izinkan saya membacakan CV beliau. Nama lengkap Liliana Sari, pekerjaan sebagai Direktur Al-Falding Solo, memiliki aktivitas aktif di acara sekolah dan universitas dalam mengadakan pameran pendidikan, dan mendapatkan pelatihan ekstensif dan mengatur beberapa acara di dalam dan di luar kantor. Kepada beliau, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak panditi yang sudah mengundang kesempatan kepada saya untuk hadir pada hari ini. Kepada Ibu Nur Amalia Antek, terima kasih atas undangannya Ibu. Dan kepada Bapak Ibu Prodi yang hadir di acara hari ini. Juga kepada Profesor Supriyono sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional. Dan terima kasih kepada Bapak Andi Dwi Bayu Bawono sebagai Kabit Biro Kerjasama dan Urusan Internasional. Pada siang hari ini, saya akan mengulik sedikit ya mengenai apa saja persiapan, karena ini berhubungan dengan sosialisasi ISMA di tahun 2023. Bisa dibantu untuk slide-nya? Next Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, nama saya dari Liana Sari. Saya ada sejarah pendidikan, lulusan lokal. Saya lulus dari UNS. Dan saat ini saya bergerak di konsultasi pendidikan, di mana kami membantu siswa-siswi untuk studi lanjut mereka ke luar negeri. Posisi saya saat ini adalah sebagai director di Afalink Solo. Dan bisa teman-teman lihat semua ya, di slide saya itu adalah amat kantor kami dan kami ada lokasinya ada di Solo. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berkonsultasi langsung atau menindaknya dari acara ini, silakan ya untuk datang ke kantor kami, di mana alamatnya ada di Jalan Dr. Cipto Mangungusumo nomor 8, itu dekatnya Paragon. Jadi sekalian setelah mampir Afalink jalan-jalan. Kemudian teman-teman bisa lihat di situ ada nomor yang bisa dikontak, nomor kantor kami di 0271-889-9211. Jadi bisa lewat telepon juga bisa, lewat whatsapp bisa, atau lewat Instagram juga bisa. Next. Ya teman-teman bisa lihat di sini, ini gambarnya saya ambil dari Google ya teman-teman ya. Ya saya di Jurapadanya aja gak apa-apa ya. Nah teman-teman pasti kepingin ya, punya pengalaman, punya experience seperti teman-teman yang lain yang sudah berhasil sebagai award di Ismail dan juga di sini sudah ada dari UMS juga sudah ada dua yang hadir pada saat ini yang akan sharing pengalaman mereka juga ya, di mana ada wajah kegembiraan. Tidak ada wajah kesedihan tapi kegembiraan. Mereka selalu excited ya, mereka punya pengalaman baru, mengalami dua negara di mana berbeda sekali kehidupannya di sana, kemudian lingkungan, sistem belajar dan sebagainya. Nah hal-hal ini mungkin tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak berusaha. Ya dan Ismail terbuka di tahun 2023 ini adalah kesempatan yang bagus sekali buat teman-teman semua dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak-Alektor tadi bahwa banyak sekali ya kesempatan-kesempatan yang bisa kalian raih. Bahkan dari Bundur juga menyampaikan ada support khusus dari pihak kampus kepada kalian ya seperti tadi adalah reimburse untuk Duolingo. Nah ini luar biasa sekali karena tidak semua kampus seperti itu dan saya rasa UMS ini sangat luar biasa supportnya kepada kalian semua sebagai mahasiswa di sini. Next. Presentasi saya mungkin sudah sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nur ya mengenai persaratan ISMA. Karena pada saat kalian mau studi dengan pathway ISMA ini kan harus mengetahui pertama kali adalah apa itu ISMA? Seperti apa itu ISMA? Mekanisme bagaimana? Persaratannya apa? Yang disampaikan di sini sama seperti yang sudah disampaikan oleh pembicaraan sebelumnya. Nomor satu wajib harus warga negara Indonesia. Jadi kesempatan emas buat teman-teman semua yang warga negara Indonesia termasuk saya ini adalah punya kesempatan ya untuk membuka diri untuk studi keluar negeri walaupun hanya satu semester tapi pengalamannya sangat luar biasa. Ya kesempatan buat teman-teman untuk persiapan dari sekarang. Kemudian statusnya aktif sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian masih duduk di semester 4 atau 6. Belum pernah mengikuti program exchange atau internship data akademis komulati GPA minim 3 out of all. Yang ini bisa teman-teman buktikan dengan menunjukkan ya transkrip nilai kalian. Kemudian percataan lainnya adalah tidak berpartisipasi dalam kampus merdeka. Pastinya yang dicari adalah mahasiswa-mahasiswa yang berkelakuan baik, mau menaati peraturan yang berlaku di ISMA. Kemudian submit at the English Provency with minimum score of IELTS offernya 6.0, Tufel IPT 78, Duolingo English Test 100 to ISMA Official Institution. Nah nanti akan ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai persyaratan bahasa Inggrisnya ini. Next. Dokumen yang diputukan saya tidak panjang lebar, saya hanya mengambil intisarinya aja di sini. Yang pastinya adalah recommendation letter ditandatangnya oleh Heart of International Office. Kemudian yang sudah pasti wajib gak bisa dihindari adalah English Provency ST certificate. Bisa IELTS, bisa Tufel IPT, bisa Duolingo. Kalau kalian yang sudah mengambil Tufel, tapi yang ITP, maaf, itu tidak bisa digunakan. Ya itu hanya sebagai basic, kalian mengetahui berapa besar skor yang bisa kalian dapatkan dan bisa disetarakan, kita kira-kira setara dengan IT berapa. Tapi tetap kembali lagi, teman-teman harus tetap mengambil salah satu dari tes ini. Either IELTS, Tufel IPT, atau Duolingo. Kemudian academic transcript, ini harus dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya dari kampus sudah akan menyediakan untuk, dan sudah dua bahasa ya, bahkan sekarang ini tidak ada kesulitan buat teman-teman untuk mempersiapkan academic transcript ini. Kemudian surat pernyataan bebas dari opot-opotan terlarang, pernyataan non-informed in sexual violence. Nah, teman-teman gak perlu khawatir ya, kalau teman-teman buka di websitenya Isma, ya di situ sudah ada linknya yang sudah saya share di situ. Oh, bisa kembali lagi? Nah, ini sudah ada linknya ya teman-teman ya, bahwa teman-teman nanti bisa buka di situ, di situ sudah ada form-form atau draft yang bisa di download. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Jadi pengisiannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kata-katanya seperti apa, itu sudah ada draftnya. Dan teman-teman tidak bisa mengambil dari, atau mendownload dari websitenya dari Isma. Next. Ya, karena kami sebagai konsultan pendidikan, ya kami bergerak di bidang pendidikan, dan ini pengurusannya khusus untuk studi keluar negeri, dari SMA, ada anak SMP yang mau lanjut SMA di luar, itu terus kemudian ada yang melanjutkan dari SMA ke S1, dari S1 ke S2, dan dari S2 ke S3. Nah, ini adalah pelayanan-pelayanan kami, di mana salah satunya adalah applying to universities, di mana kami bisa membantu juga kawan-teman-teman misalkan bingung ya, ini cara daftarnya gimana ini, kalau untuk daftar ISMA saya bisa, misalkan teman-teman gitu ya, tapi daftar universitasnya ini saya bingung, apa yang harus diperciapkan, terus bagaimana pengisiannya, apalagi di situ nanti ketemu nih, misalkan DOB, DOB itu apa ya? Nah, hal-hal kecil, tapi mungkin buat kalian kok kayaknya ribet banget sih, ngisi aplikasi pendaptaran ke universitas luar negeri, padahal tidak, bahkan ada beberapa universitas itu sangat-sangat mudah sekali pendaptarannya, kalau misalkan kalian bingung-bingung ya nanti kami ada di sini untuk membantu kalian, terus kemudian kalian sudah dapat ISMA-nya, terus kemudian kalian sudah mendapatkan over letter dari universitas, kemudian gimana ini visanya? Bingung lagi, persatuan visanya kok susah ya, aku harus gimana? Nah, nanti ini kalian punya kesempatan, enggak perlu maklumat lagi ya, nanti hal-hal detail mengenai persatuan visanya yang selama kami masih bisa bantu, akan kami informasikan ke teman-teman semua. Ya, next. Ya, teman-teman sudah disampaikan tadi ya, ada banyak sekali host university list yang ada di ISMA, dan ini saya hanya ambil sebagiannya saja, karena terlalu banyak ya. Nah, ketika kemarin saya diundang dalam satu event yang mengadakan dalam British Council di Jogja tanggal 21 Desember kemarin, saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang di Jogja, dan hype-nya adalah mereka tujuannya adalah Australia dan UK. dan bahkan tidak hanya dari yang mereka cari ISMA, tapi juga mereka yang sudah mendapatkan atau akan mendapatkan biasiswa LPDP. Ya. Nah, kenapa? Karena setelah mereka review sendiri ya, mereka mengatakan bahwa aplikasinya jauh lebih mudah, prosesnya jauh lebih mudah, seperti itu. Dan rankingnya enggak kalah dengan universitas yang lain. Dan bahasa pengantarnya juga cukup bahasa Inggris. Nah, contohnya salah satu, contohnya adalah universitas yang sudah tertara di sini. Ini top-top uni semua ya teman-teman ya. Nah, bedanya adalah apa? Kalau misalkan kalian daftar, misalkan ke Monash University, kalian masukin aplikasi online, kalian akan berhenti dalam satu titik. Apa itu? Application fee. Benar enggak? Ya. Waduh, bayar 100 AUD emang-emang. Lumayan ya. 100 AUD kalau disetarakan dengan kursus saat ini sekitar 1 juta ya. 1 jutaan. Hanya untuk aplikasi saja. Lah, bingung. Wah, enggak si Domones. Eh, aku tak nyoba yang lainnya. Kesedet lagi lah. Kena application fee. Meneh. Gitu kan teman-teman ya. Nah, ini pengalaman dari beberapa mahasiswa yang sudah kami bantu. Dan ketika mereka, apa namanya, menceritakan ini, ayo tak bantu. Karena kami bisa memberikan fee waiver untuk Monash University. Seperti gitu. Sehingga mereka bisa apply itu terbantukan. Ya, dan mereka enggak perlu expense untuk application fee-nya. Seperti itu. Ya teman-teman. Dan di ISMA ini kalian hanya bisa memilih dua universitas. Nah, teman-teman pada saat memilih dua universitas ini, ya. Kalau kita lihat semuanya top-top uni. Nomor satu carilah yang top uni. Nomor dua cadangannya yang rankingnya mungkin jauh di bawah. Karena apa? Top uni persyaratannya juga pasti tinggi. Ya, satu top uni oke. Kalau bisa memenuhi syarat, kita bersyukur. Ya, bisa masuk. Tapi kalau misalkan enggak, masih ada opsi kedua. Uni kedua ini yang kira-kira kita menyusahkan dengan kemampuan kita. Secara akademis, pasti lolos. Bahasa Inggris. Nah, ini ya. Yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Next. Sama seperti yang ada di UK. Ini juga semuanya top uni semua. Nah, teman-teman pada saat kita tahu, bahwa Isma membutuhkan IELTS misalkan. Overallnya hanya enam. Each band-nya terserah. Yang dilihat hanya overallnya. Oke, saya ambil IELTS. Bisa, saya dapat enam. Rating saya lima setengah. Tapi semuanya enam. Overallnya enam. Reading saya bahkan tujuh. Tapi rating saya lima setengah. Daftar ke Isma bisa menggunakan sertifikat IELTS tadi. Tapi ketika teman-teman mendaftar ke universitas, misalkan salah satunya adalah Mones University. Lah kok ditolak? Kenapa? Karena Mones mintanya overallnya enam setengah. Each band-nya enam titik nol. Lah, ratingnya tadi ada lima setengah. Tidak memiliki syarat. Tersedat lagi di situ. Akhirnya apa? Karena sudah masuk nama Mones, sebagai salah satu universitas tujuh, mau tidak mau ya retake IELTS. Nah, hal-hal seperti ini harapan kami adalah tidak terjadi ya teman-teman. Karena itu pada saat persiapan bahasa Inggris, itu achievement-nya harus ekspetasi di atas. Minimal enam setengah, each band-nya enam titik nol itu aman. Ada student, dapatnya tujuh setengah. Tapi ratingnya lagi, hanya lima setengah. Tidak bisa. Jadi kembali lagi adalah, kita harus melihat requirement dari tiap-tiap universitas yang kita tujuh. Walaupun persyaratan dari ISMA lebih rendah atau lebih mudah buat kita, tapi kita harus melihat sisi dari English requirement dari universitas yang kita tujuh. Kemudian, kembali lagi tuvalnya bukan tuval ITP ya, tapi tuval IBT. Kemudian dua linggo. Teman-teman silakan ambil dua linggo untuk tes pendaftaran ke ISMA, tapi kembali lagi saya memohon minta ke kalian itu untuk cek lagi, universitas yang kalian tujuh itu apakah terima dua linggo. jadi kalau misalkan saya taruh dua linggo untuk pendaftaran ISMA, tapi kalian juga persiapan persyaratan entah IELTS atau tuval IBT juga pada saat untuk daftar ke universitas. In case, kalau misalnya universitas itu tidak menerima dua linggo seperti itu. Nah, supaya tidak dua kali gagal dan harus mengulang lagi, tolong dipersiapkan secara matang, dan kalau memang ada bimbingan khusus dari pihak kampus mengenai persiapan bahasa Inggrisnya, ambil, jangan disiasiakan. Kemudian penuhin semua, sisikan waktu. Kalau memang teman-teman semua tujuannya adalah bisa berhasil ISMA tahun 2023 ini. Nah, teman-teman ini hanya ada, yang saya sayang hanya ada empat dokumen yang dibutuhkan. Nah, dokumen apa ini? Ini beda ya, ini bukan dokumen untuk ISMA, tapi ini adalah dokumen untuk pendaftaran ke universitas. Sangat-sangat simpel sekali, yang pertama adalah transkrip, nilai akademik kalian. Nah, perhatikan JPE yang akan diminta, pastinya rata-rata JPE-nya di atas 2,9 atau 3. Terus kemudian paspor, banyak sekali universitas yang sudah meminta copy paspor sebagai identiti kalian, karena semua data mengacunya pada paspor, bukan pada KTP. Kemudian ada IELTS, Tufal IPT, salah satunya, sebagai English requirement dari universitas yang kalian tuju. Yang berikutnya adalah recommendation letter, dari pihak kampus, atau dari international office, dari kampus kalian. Nah, cukup ini sebenarnya, sangat simpel sebenarnya. Apakah butuh ISA, apakah butuh personal statement, depend on the university yang kalian tuju. Kalau UK, ada banyak sekali universitas dari UK akan meminta hal itu, tapi kalau untuk Australia, tidak. Seperti itu. Next. Nah, setelah pendaftaran dapat over letter, pastinya over letter-nya sudah unconditioned over letter, artinya adalah semua persatuan dokumen sudah kalian provide semua, sudah bisa digunakan dan diproses oleh ISMA untuk pembiayaan dan sebagainya. Kalau di Australia, kalian akan menerima namanya COE, Comprehension of Enrollment. Kalau studinya di UK, kalian akan menerima CAS, CAS. Kalau studinya di US, kalian akan menerima I-20. Beda istilah, tapi fungsinya sama. Kalau tanpa dokumen itu, kalian tidak bisa proses visa. Kalian tidak bisa pengajuan visa. Nah, pada saat kalian sudah menerima dokumen itu, ini ada yang saya showing adalah persaratan untuk visa. Salah satunya adalah copy passport, copy KTP, copy akte lahir, copy kartu keluarga, foto ukuran 4x6, copy kartu mahasiswa dan letter of guarantee atau yang kita kenal sebagai OOG. Setiap negara beda-beda, US mintanya bukan 4x6, tapi 5x5. Kemudian yang paling mudah adalah, sampai sekarang ini adalah visa Australia. Kenapa paling mudah? Karena pertama, yang dibutuhkan hanya copy, bukan asli dokumennya. Passport tidak perlu asli. Semua dokumen yang tertera di sini tidak perlu aslinya, hanya copy-nya saja, kecuali passpoto ya, harus ada aslinya. Seperti itu. Yang kedua, tidak perlu wawancara. Kalian tidak perlu ke imigrasi, untuk biometrik dan sebagainya. Beda kalau sama yang UK. UK itu, dokumen, harus kalian scan, sudah di-upload, kemudian harus dibawa hard copy-nya, kemudian datang ke imigrasi, sesuai dengan jadwal, kalian harus biometrik di sana. Kalian harus menyuangkan waktu, untuk datang ke Jakarta. Seperti itu. Kalau oke, pasport, kalian akan menunggu lagi, pasportnya akan dikirim kembali, ke alamat rumah kalian. US juga sama. Kalian harus datang ke embassy, untuk biometrik. Hal-hal seperti ini, kalian juga perlu tahu ya teman-teman ya, karena sebagai persiapan, kalau misalnya, oh saya sudah berhasil, dan saya mau berangkat. Seperti itu. Next. Yang ini adalah step-stepnya ya teman-teman ya, step pertama adalah pendaftaran, pendaftaran ke universitasnya, bisa melakukan uni, bisa eksekter, bisa ke uni yang lain, kemudian, kalau sudah terpenuhi semua persyaratannya, kalian akan mendapatkan un-conditioned over letter, di ajukan ke ISMA, dari ISMA akan turun pembiayaannya, kemudian akan keluar satu surat, namanya COI, atau CAS, atau E-20, ya, dimana nanti step berikutnya adalah proses visa. Kembali lagi, proses visa tidak bisa cepat ya teman-teman ya, proses visa kalian harus sabar, karena begitu submit visa, tidak langsung satu hari keluar. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama, yang kemarin terakhir itu, murid saya yang UG itu juga waktunya hampir, kurang lebih satu bulan baru keluar pisahnya, jadi timelinenya harus diperhatikan juga, ya. Kemudian kan harus siap untuk medical check-up, jika dibutuhkan, ya, terus kemudian untuk interview, kalau untuk US, ada interview-nya, kalau untuk UG hanya biometrik, ya, seperti itu. Terus kemudian, kalau misalkan kalian bingung-bingung, atau masih ragu, atau masih takut-takut, itu kalian bisa tanyakan ke Avaling, nanti ke Avaling akan membantu, menginformasikan apa saja yang dibutuhkan, ya, karena keberhasilan kalian berangkat, ke universitas tujuan kalian, dengan ISMA adalah kebanggaan tersendiri juga bagi kami, seperti itu. Next. Ya, teman-teman, terakhir, sebagai penutup, kembali lagi, teman-teman bisa kontak ke Avaling, untuk pertanyaan-tanya, ya, juga, sudah ada support juga dari kampus, tinggal kalian maju, ya, kemudian, luangkan waktu, untuk persiapan semua dokumen, persiapan waktu, untuk mempelajari semua persyaratan dari ISMA, dan jangan sia-siakan support dari kampus kalian, dari UMS ini. terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Liliana Sari, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Berno. Sebelum memasuki ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Berno. Nama, Berno Profesi Guru Bahasa Inggris, Riwayat Pendidikan S1 Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2013, pengalaman kerja, mengajar kelas persiapan ujian, dan bahasa Inggris secara umum, mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 2020 sampai dengan 2021, dan bekerja di pusat latihan bahasa di Muhammadiyah Jakarta, pada tahun 2015 sampai 2017. Kepada beliau Bapak Berno, waktu dan tempat kami persilahkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat siang Bapak Berno. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. So, I'm actually quite changing. Let me introduce myself. So, my name is Tartman. At least, that is some background. I'm not a doctor. I'm not a doctor. I'm not a doctor. I have to write a book. I'll talk about it. I'll write a book. I'll write a book. Okay. So, So, I'll start with making a book. That is going to be in the book. So, I'm going to read some books as much as I have. In the book, I can look at the book I can see. I have counted. Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 dan quoting references dari buku atau jurnal jadi model kita adalah pengetahuan kita sendiri atau pengalaman kita dan kita sebenarnya tidak diperlukan untuk memberikan opini yang excellent jadi hal yang sering saya sarankan saya adalah untuk writing task tool the basic-basic apapun idenya yang penting ralufan karena nanti kita tidak tahu dapat topik apa seperti reading topiknya juga akan sangat berat oke yang paling sering muncul akan datang discuss worldview kemudian positive negative development solution tidak terlalu sering cuman kemarin saya dapat solution jadi untuk writing task tool dari sekian banyak jenis soal dan kita hanya dapat satu di writing task tool dan satu di writing task tool it means that we need to learn all of that jadi ketika kita sudah di test value-nya kita akan tahu oke ini ada tes ada saya dapat grafik komparatif di writing task 1 kita tahu konsepnya dan kita tahu step by step untuk mengerjakannya dan juga untuk writing task tool oke dapat berguna di sebelumnya jadi step by stepnya apa oke that's it secara segelas ya kemudian ini untuk scoringnya yang di sini ada 4 ada task achievement ada coherence ada lexical resource dan ada grammatical range dan ajusi each account score 25% jadi tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain tapi skor kita bisa misalnya task achievement kita sudah menjawab soal dengan baik oke ya paragrafing kita kita membagi esenya ke dalam paragraf yang jelas task achievement kita bisa tinggi bisa task achievement kita 7 gitu coherence oh ide kita terus sampaikan dengan baik itu punya jelas gitu tidak ada yang apa namanya tidak ada yang bolak-balik gak jelas gitu ya so it can be high what's a 7 or 6.5 vocabulary pemilihan katanya bagus bisa 7 grammatical range ada beberapa kesalahan gamen tapi tidak terlalu berpaham ke meaning bisa dapat 6 nah nanti total writingnya ya tadi 7 bisa 7, 6, 5, 7, 6 totalnya berapa di bagian 4 that is your writing score oke dan terakhir ini ada speaking oke so untuk speaking nanti tes terakhir ini bisa tes terakhir bisa tes paling awal karena biasanya dari satu hari ada 2 kali tes jadi misalnya teman-teman kebetulan apply for the test and you register for the morning session so the speaking will be in the afternoon then if your writing test is in the afternoon so the speaking test will be in the morning jadi di balik seperti itu kemarin misalnya saya dapat saya mendaftar karena kebutuhan yang tadi sudah follow group jadi saya daftar tes yang jam 1 jadi jam mulai jam 10 sampai jam 12 itu sesi speaking untuk yang returnnya di siang hari sementara yang tes returnnya di pagi hari nanti dapat turn untuk speakingnya di siang hari seperti itu dan nanti ketika daftar itu sudah diarahkan oke untuk waktu speakingnya tidak lama ya 15 sampai 20 menit nanti terbagi jadi 3 bagian dan topinya sangat beragam oke i'm going to share it later nah ini untuk cara menjawabnya jadi intinya untuk speaking adalah how to make all ideas jadi kita mengkomunikasikan ide sesuai dengan pertanyaannya jadi yang pertama adalah pastikan kita paham pertanyaannya of course setelah itu sediakan sampaikan ide yang relevan sebagai ide utama setelah itu kasih penjelasan gitu contohnya misalnya oke what is your hobby oke ide yang relevan misalnya saya punya hobby watching film listening to music itu sudah saya gunakan oke i enjoy watching films especially action and mostly i watch it at the weekend last time i watched a film entitled Avatar 2 or Avatar 2 and besides watching films i enjoy listening to music as well i am really keen on listening to all this such as music from ABBA for instance nah itu contoh untuk menjawab ya bahwa oke hobinya apa listening to music and watching film itu disampaikan kemudian dikasih penjelasan gitu contoh yang tidak relevan misalnya what is your hobby kemudian kita mengatakan bahwa hobby is very important for human beings because hobby can make us hobby can make them fresh and blah 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 itu tidak relevan kita berbahas English tapi tidak menjawab soal itu adalah hal terakhir yang bisa hal terakhir ya yang mana jangan don't do it jadi harus berlatih ketika berbicara dengan orang make sure that our answer is very relevant to the question jadi kalau kebiasaan kita menjawab pertanyaan dan terutar dulu gitu hindari itu ketiga IELTS oke ini untuk bagian-bagian speakingnya bagian pertama nanti di awal dengan examiner menanyakan nama kemudian meminta ID card kita bukan meminta ya maksud saya disini menunjukkan ID card yang digunakan untuk mendaftar sebenarnya saya itu nanti random question terkait dengan status kita maksudnya apakah kita mahasiswa atau sudah bekerja hobby hometown dan topic yang lain jadi seperti casual conversation satu ada prepared monologue prepared monologue ini nanti kita akan diberi kartu kartu itu nanti berisi pertanyaan-pertanyaan kita mempersiapkan dalam waktu satu menit kemudian setelah itu nanti kita punya waktu satu sampai dua menit untuk memberikan talknya dan setelah itu dilakukan discussion topik untuk bagian tiga nanti disesuaikan dengan bagian kedua jadi kalau teman-teman disini mendapatkan topik tentang film di bagian kedua jadi bagian ketiga mungkin terkait dengan film oke dan topiknya bisa kadang-kadang kayak kita terakhir kemarin topik yang sangat saya tidak kira-kira jadi saya dapat topik the last time or the last last thing you decided to wait jadi how atau waktu terakhir saya memutuskan menunggu oke dan meskipun ini tidak sepenuhnya benar tapi telepon yang saya menunggu adalah gap year kita menceritakan gap year saya dan bagian ketiga itu terkait dengan waiting orang-orang menunggu dan ditambah dengan slow as living jadi kadang-kadang topiknya hal-hal yang mungkin kita tidak kira-kira oh ya it can be a topic atau memang oke it is a good topic jadi disini kita perlu terbiasa menjawab soal-soal yang unexpected dan oleh karena itu memang kita perlu terbiasa untuk membaca mengenakan gitu dan ya perlu banyak berlatih gitu oke untuk speaking nanti yang lain the pronunciation coherence and fluency lexical resource atau vocabulary dan ini ini juga sama jadi mirip dengan pengucapan it's not about your accent jadi yang in accent british dan amerika dan punya accent indonesia itu kalau processnya bisa sama ya bisa sama tingginya gitu yang penting nanti clear jelas dan pengucapan kita tidak disalahatikan dengan kata lain gitu so as a japanese person my accent can be maddox sometimes that's okay as long as it's clear gitu coherence ini terkait dengan jawaban kita relevan apa enggak menyambung apa enggak dengan soal so once nanti kelancarannya kita menjelaskan kelancar apa enggak last co-resource terkait dengan pemilihan kata tambahannya untuk speak adalah penggunaan IBM nanti temen-temen boleh cek di internet tentang IBM on youtube there are lot of sources kemudian grammatical range on hyperosic terkait dengan akurat oke that's it untuk skill-skill tadi menyambung apa yang sudah disampaikan dengan baik dengan band score kalau saya perhatikan misalnya 6,0 cukup saya lihat lebih detail tidak ada semua band score tidak maksudnya overall aja kayaknya jadi aman misalnya untuk daftar ISMA ini misalnya skor kita 7 meskipun ada yang dapat 5 tapi memang benar target misalnya kita mau belajar target yang kita set itu yang paling tinggi misalnya oke itu bisa kita sertifikatnya itu bisa diterima meskipun skornya 6 tapi kita harus belajar juga skor untuk ke kampus yang mau kita play itu berapa misalnya ternyata skor yang di universitas itu let's say 7 atau 6,5 dan tidak boleh ada band skor di bawah 6 nanti disini rata-rata harus 6,5 dan tidak boleh ada di bawah 6 gitu nah yang kita targetkan itu batas tingginya batas atasnya jadi disini nanti untuk apply ke universitas bisa apply ISMA bisa apalagi ini untuk IELTS buat saya pribadi itu apa namanya ya it's quite expensive for me jadi maksudnya ketika kita bisa tes sekali lulus untuk ISMA untuk kampusnya itu lebih baik daripada kita harus ambil dua kali mendingan uangnya digunakan untuk hal lain oke ini ada beberapa contoh sekarang berikutnya saya memberikan contoh nanti mungkin akan saya mohon maaf bapak waktunya tinggal 5 menit lagi oke ini saya tinggal memberikan contohnya nah jadi misalnya ada contoh high chart nanti mungkin akan saya dirinkan di apa namanya drive ini contoh misalnya ada bari graf high chart nah ini bahwa tulisan kita harus jelas mana introduction nya mana bari karek nya ini writing task 1 kemudian ini untuk yang agreement di segi mana ini contoh topiknya dan ini yang saya tulis untuk mengajar biasanya oke ada 4 paragraf juga masing-masing paragraf harus jelas oke kemudian nah ini yang satu paket soal ya saya tunjukkan dulu kilas ini ada listening ada table completion seperti ini kalau dapat ada keyword one word only tidak boleh menjawab lebih dari satu kata i sangat strict jadi kalau jawaban kita sampai dua kata sudah salah ini contoh yang multiple choice question ini ada map oke ini ada multiple choice question memberi dua jawaban kemudian ini ada matching information dan yang terakhir ada no compilation gitu dengan one word oke kemudian untuk reading ini contoh yang matching information kayak gini which paragraph contains the following information kemudian ada summary compilation oh iya itu dulu untuk contoh reading ini ada yang mau saya share terkait dengan contoh aduh ac materi di online nanti kalau teman-teman mau pertama Duolingo itu lebih simple in a way dari IELTS bisa cek ini nanti ingles test duolingo dot com nanti ada praktis test silahkan dicoba dulu untuk mengetahui gambarannya untuk IELTS nanti bisa cek disini ieltsidp.com atau nanti bisa search disini ieltsidp preparation nanti bisa teman-teman cek gini let's do it let's say mau coba listening kayak gini nanti coba yang IELTS practice test untuk trial ya kemudian nanti pilih loading coba yang IELTS listening practice ini nanti diklik meskipun tidak 40 ini cuma ada sekitar 24 oke tinggal diklik seperti ini continue start test nah nanti akan seperti ini reading pun sama oke nah itu untuk contohnya dari IDP ini contoh untuk misalnya mendaftar IELTS ini contohnya dari IDP jadi ini testnya jangan sampai salah yang general training fokusnya di akadami ini yang paper ini yang komputer untuk saat ini lebih banyak yang komputer karena kapan itu kenapa saya nyoba yang komputer karena yang paper ternyata kuotanya kurang jadi dialihkan ke kota lain atau pindah ke tanggal kayaknya masih 2 minggu akhirnya saya nyoba yang komputer oke kita coba seperti ini jadi nanti apa namanya kerja kita tidak tahu oke saya lawannya di tanggal sejang lihat ada yang full book apa belum silahkan oke nah sepertinya itu untuk yang saya sampaikan terkait dengan introduction to IELTS itu ya intinya adalah yang diujukan semuanya adalah skill jadi ketika teman-teman paham bahwa oke salah satu syaratnya adalah IELTS misalnya dua linggo bisa tapi hanya untuk mendaftar isinya dan kampus yang teman-teman ingin apply itu ternyata tidak cukup dua linggo harus IELTS jadi mulai sekarang dipersiapkan exposure bahasa inggrisnya perbanyak listening perbanyak reading gitu dan kalau perlu silahkan latihan untuk berbicara dalam bahasa inggris karena nanti skill basicnya harus diingkatkan guru ketika belajar IELTS akan lebih efektif ketika basic skill kita sudah oke jadi tinggal belajar strateginya apa anyway it's IELTS so it's all about strategy oke mungkin dari saya itu guru thank you very much for the attention and ya silahkan kalau mau ada yang bertanya thank you terima kasih kepada bawa berno atas materinya selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab berhubung waktunya mepet maka saya akan membuka satu sesi pertanyaan silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya oke sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Rizka Monica Sari disini saya izin bertanya mengenai tadi dikatakan di akhir sesi juga bahwa untuk mendapatkan nilai yang tinggi kita harus punya strategi nah bagaimana caranya atau strategi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan nilai IELTS yang tinggi sedangkan kita tahu bahwa IELTS ini kan juga gak gampang dan itu tadi juga dijelaskan banyak skill-skill yang harus kita pelajari mungkin itu pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih kepada Mbak Rizka atas pertanyaannya mungkin dari Bapak Ibu bisa menjawab bagaimana strategi untuk mendapatkan nilai IELTS yang tinggi mungkin saya bisa menjawab terlebih dahulu oke karena memang ada 4 skill dan masing-masing itu punya konsep yang pertama yang pertama adalah nanti gini kita perlu semacam pertama kita harus pernah setidaknya mengerjakan IELTS bukan yang real test simulasi dulu bisa saya barusan mengirim di Zoom berkait dengan meter yang yang tadi saya presentasikan dan berapa tipe soal nah bisa mengerjakan tipe soal tipe soal itu dulu kemudian kira-kira skor kita sudah dianggap berapa listrinya berapa readingnya berapa itemnya berapa dan speaknya kalau speaknya nanti agak sulit listrinya retentas dulu nah kalau sudah paham skor awalnya nanti kita identifikasi soal yang misal untuk listrinya reading yang objektif itu ya yang kita dapat skor itu dari jawaban benarnya jadi berapa jumlah soal yang salah dan tipe soal mana yang menyebabkan kita paling banyak salah kalau sudah tahu silahkan belajar strategi untuk mengerjakan tipe soal misalnya ada tipe soal true force not given dulu awal saya belajar tipe soal true force not given dan heading adalah tipe soal yang paling sulit buat saya karena ketika saya mengerjakan itu hampir selalu menyimpan kesalahan paling paling banyak nah jadi selama beberapa mungkin tidak cuma beberapa hari satu belum bisa belajar untuk tracking cara mengerjakan itu force not given nah ketika sudah kayaknya agak tahu cara mengerjakan nanti kayak simulasi lagi ada perubahan apa enggak kalau sudah ada perubahan kita take note ini sudah bagus gitu ya kemudian setelah itu writingnya juga skotnya bagaimana tahu writing memang nanti perlu ada tahu bisa nanti simulasi di satu lembaga biar tahu nanti simulasi writingnya dapat score berapa dan point yang paling kurang itu yang mana apakah di bagian coherence nya apakah di bagian vocabulary nya apakah di bagian grammar nya atau di bagian task response nya kalau misalnya oke bagian yang paling kurang adalah grammar sama vocabulary atau coherence sama vocabulary yang bagian ini dulu yang perlu kita coba boost jadi ketika belajar fokusnya oke i'm gonna improve my coherence atau my vocabulary seperti itu dan untuk writing terutama untuk writing ketika belajar pastikan kita paham konsepnya dulu banyak yang sudah belajar lama tapi karena masih bingung ini konsepnya bagaimana ya ketika realitas mungkin skornya itu stuck di 6 65 gitu bahkan mungkin kurang dari itu jadi ketika latihan pastikan kita juga sambil pelajari konsepnya oke kalau dapat grafik apapun soalnya kalau ini komparatif misalnya step by step bagaimana harus dikelajar oke kalau speaking kalau speaknya kurang ya mungkin minta juga feedbacknya bagian yang kurang mana ini masih kurang bagian vocabulary bagian grammar disitu harus di full keman nanti belajar pekat dan keman dan untuk ks memang i must say that there is no instant way untuk improving the score jadi kalau misalnya score pre-test masih di bawah 5 basicnya dibuatkan dulu baru nanti belajar strategi nanti masing-masing segitu ada strategi harus apa oke i don't know whether it answers your question normal semoga setidaknya membantu dengan sumber-sumber yang ada di internet ada di youtube silahkan dimanfaatkan oke i think that is my answer thank you very much mungkin ada yang mau menambahkan terima kasih pak bernoh atas jawabannya mungkin dari ibu leri akan menambahkan ya dari saya akan menambahkan ada 4 poin ya yang pertama time management usaha belajar dan berdoa ya dari 4 ini kalau sudah dilakukan semua pasti berhasil ya gak usah sibuk-sibuk cari sana cari sini yang penting 4 ini diutamakan dulu karena dengan 4 utama ini willnya kita tuh lebih besar ya sehingga target kita itu pasti akan tercapai tapi kembali lagi ini butuh butuh effort yang besar ya mungkin ada banyak waktu untuk dolan dolannya jadi sedikit karena difokuskan untuk belajar persiapan air dan sebagainya seperti itu ya terima kasih baik karena pertanyaannya sudah terjawab izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan nah jadi untuk dapat bergabung dengan Isma tes bahasa inggris sangatlah penting tes bahasa inggris dapat berupa ILETS, TOEFL dan Duolingot nah dari ketiga platform tersebut rekan-rekan dapat memperhatikan lagi apakah platform yang digunakan untuk tes diterima di universitas tujuan selain itu ada pun skill yang diujikan nanti pada ketiga platform tersebut berupa listening reading, writing dan speaking mungkin itu saja karena sesinya sudah berakhir izinkan saya pamit undur diri dan saya kembalikan kepada MC terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada narasumber ibu Liliana Sari dan Bapak Barno atas materi yang telah disampaikan terima kasih juga kepada saudari Bilkis yang telah memandu jalannya materi sosialisasi Isma sesi kedua pada siang hari ini memasuki sesi yang terakhir yaitu sharing pengalaman Isma yang akan dibandu oleh moderator saudara Rizky Rahmakusuma sebelum itu saya akan membacakan CV dari saudara Rizky Rizky Rahmakusuma merupakan mahasiswa aktif semester 5 PGSD UMS dengan pengalaman organisasi menjadi ketua bidang 5 HMP PGSD UMS 2022 sebagai staf ahli sekretaris negara BEM UMS 2022 dan menjadi ketua asisten laboratorium PGSD UMS 2021 hingga sekarang dengan pengalaman penelitian salah satunya yang berjudul keberhasilan prestasi belajar siswa sekolah dasar Muhammadiyah Kalasan Kabupaten Seliman DIY untuk itu kepada saudara Rizky kami persilahkan selamat menikmati Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selam sejahtera untuk kita semua. Mungkin dari teman-teman sudah merasakan lelah dan letih karena sudah terlihat ngantuk-ngantuknya. Dan izinkan saya untuk membuka diskusi pada siang hari ini dengan berpantun. Nanti ketika saya bilang, nanti dijawab cakap gitu. Oke, yaitu pantunya makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak-Ibu hadirin rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah semoga dalam keadaan sihat alfiyat. Dan kami ucapkan selamat datang dalam acara ISMA 2023. Dalam hari ini, Selasa, 1 Februari 2023. Dan bersama saya, Rizky Ramakusuma, yang akan memandu jalannya sesi diskusi dimulai 50 menit. Yang nanti 20 menit pemamparan sharing-sharing yang pertama, 20 menit juga sharing-sharing yang kedua. Dan 10 menit nanti akan ada sesi tanya-jawab. Dan tentunya saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua yang sangat antusias dari pagi sampai siang hari ini. Dan namun sebelum saya, sebelum jauh dari rangkaian, kita ingin menyampaikan beberapa aturan terlebih dahulu. Bahwa teman-teman diharapkan untuk yang di dalam ruangan, ini bisa memperhatikan acara. Karena tadi ada pertanyaan, outputnya itu apa ketika kita sudah selesai ISMA, dan nanti akan dijawab oleh berprestasi mahasiswa kita. Setelah itu juga untuk yang teman-teman yang ada di Zoom meeting, bisa untuk mengaktifkan video dan memantikan audio apabila tidak diperlukan. Oke, teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita sangat menarik karena kita sharing-sharing pengalaman, karena yang nanti yang membawakan oleh mahasiswa kita sendiri juga, nanti bisa diperhatikan, bisa dipelajari, dan bisa ditanyakan terkait dengan ISMA itu apa. Oke, nanti ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu ada Mas Muhammad Arkan Muhajid dan Mbak Fina Nur Nusa Puspa. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, karena kita sudah dihadiri oleh teman kita, rekan-rekan mahasiswa yang berprestasi, tentunya pada sesi ketiga ini kita sharing-sharing ISMA akan ada 20 menit untuk sharing-sharing penyampaian materi tanpa adanya interupsi, dan teman-teman kita ingatkan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena nanti di sesi akhir ada sesi tanya-jawab. Dan seri-sharing yang pertama ini akan disampaikan oleh Muhammad Arkan Muhajid, saya akan membacakan kurikulum fitinya terlebih dahulu, beliau nama panggilan Arkan, lahir Surakarta 24 Oktober 2022 dengan riwayat pendidikan, 2020 sampai sekarang duduk di bangku perkuliahan Universitas Mamedia Surakarta dengan prodi ilmu komunikasi, dan di tahun 2022 duduk di bangku perkuliahan University of Birmingham United Kingdom dan riwayat organisasi sangat luar biasa banyaknya. Di tahun 2020 sampai 2021, UKM Prisma UMS sebagai anggota divisi riset, di tahun 2021 sampai 2022, UKM Prisma UMS sebagai kepulauan divisi, dan di tahun 2022 sampai sekarang sebagai Himapres UMS sebagai anggota kreatif dan teknologi organization. Dan ada pun juga riwayat pengalaman, di tahun 2023 menjadi anggota tim PKM, lalu seleksi internal di tahun 2022 menjadi ketua tim PPK Ormawa dengan judul Inisiasi Sekolah Perempuan Inklusi untuk meningkatkan keterampilan kecakapan hidup remaja, life skill di Desa Groggol di tahun 2021 menjadi ketua tim PHP 2D. Dan ada juga prestasi yang sangat luar biasa, di tahun 2021 Mas Arkan sudah menjadi juara dua Lomba Esai Internasional oleh Universiti Teknologi Mara dan Politeknik Indonesia Surakarta dan juga di tahun 2022 award IISMA Skolarship and University Brickman. Kepada Mas Arkan kami persilahkan. Tes, tes. Oke, terima kasih Mas Moderator. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Amalia dan BKUI atas undangannya pada siang hari ini sama teman-teman sekalian yang hadir pada acara siang ini. Semoga masih kuat dan enggak ngantuk karena acaranya masih ada bentar lagi. Untuk PPT-nya ada enggak? Oke baik, siang ini saya mau sharing-sharing saja sama memberi tips and trick. pengalaman tahap seleksi IISMA tahun lalu. Jadi ini ada PowerPoint yang saya buat. Judul Unlocking Your True Potential with IISMA 2023 plus Selection Process Tips and Tricks. Saya Arkan yang tahun lalu menjadi award di IISMA di University of Birmingham dan sekarang menjadi mahasiswa ilmu komunikasi UMS. Next. Nah, saya mau tanya ini ke teman-teman kalian. Tahun ini ada yang ingin belajar dan jalan-jalan ke luar negeri enggak? Tapi bingung caranya kayak gimana? Angkat tangannya. Kau bingung? Enggak ya? Oke, next. Nah, Alhamdulillah dua tahun terakhir ini ada program namanya Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA yang sudah berjalan dua tahun. Itu tahun lalu berhasil memberangkatkan 1.150 awardees yang ini yang statistik untuk program undergraduate ya. Ada program satu lagi yang vokasi itu juga ada berapa ratus yang berangkat. Nah, tahun lalu itu ada 67 host universities di 25 negara. Dan saat teliti itu host universities ini terpencar di lima benua di dunia. Jadi, pilihannya banyak ya. Dan rankingnya juga bagus-bagus. Next. Nah, mau tanya dulu ke teman-teman alasan kalian ingin daftar ISMA kira-kira apa ya? Coba dong satu atau dua speak up. Mungkin yang ingin alasan mendaftar. Oh iya masnya. Oh iya, mantap-mantap. Ada lagi enggak yang lain? Kalau enggak ada, kita lanjut aja ya. Next. Ini beberapa alasan saya mendaftar ISMA tahun lalu. Yang pertama, saya ingin kuliah di luar negeri saat S2. Jadi, melalui program ISMA ini, saya seperti mendapat tester gitu ya. Gimana kuliah di luar negeri rasanya sama perjuangan yang harus dilalui apa aja. Terus, yang kedua menambah pengalaman akademik dan non-akademik. Pastinya ketika mengikuti program ISMA kan kami diberi kesempatan untuk kuliah di universitas yang rankingnya bagus-bagus. Dan di situ sistem edukasinya juga berbeda dengan UMS. Nah, dari situ bisa belajar bagaimana metode pembelajaran yang digunakan dan materi-materi yang tidak didapatkan di home uni di UMS. Sama pengalaman non-akademik juga pertukaran budaya, bagaimana budaya di negara setempat sama pengalaman hidup. Terus, yang ketiga adalah memperluas network. Jadi, ketika menjalani program ISMA ini, kalian bisa menjalin hubungan dengan teman-teman student exchange lainnya yang berada di kampus yang sama. Dan juga teman-teman mahasiswa universitas, universitas host uni. Itu nanti kalian ketemu banyak orang dan dari situ ke depannya bisa menjaga hubungan tersebut. Untuk misalnya kalau kalian pengen ada proyek atau apa, terus perlu relasi. Nah, itu bisa ngambil dari itu kenalan yang di host uni. Terus, yang keempat yaitu punya impian untuk pergi ke United Kingdom. Next. Nah, tahun lalu itu ada empat tahapan seleksi ISMA. Yang pertama seleksi tingkat universitas yaitu untuk mendapatkan surat rekomendasi rektor. Tetapi, tahun kemarin itu yang daftar dikit. Jadi, yang minat itu ikut programnya BKUI itu ngadain camp. Nah, itu yang berpartisipasi dalam camp itu dibantu mendapatkan surat rekomendasi rektor. Nah, harapannya tahun ini teman-teman lebih banyak yang daftar ya. Terus, tahapan kedua yaitu seleksi nasional pertama. Nah, ini bagian administrasi yang diisi oleh tes bahasa Inggris, esai, sama pengumpulan dokumen. Tahap seleksi nasional dua yaitu tes kebangsaan. Tes kebangsaan ini baru hadir dalam proses seleksi ISMA tahun kemarin. Tahun yang sebelumnya itu enggak ada ya, enggak ada kan. Nah, terus yang terakhir setelah itu seleksi nasional ketiga yaitu wawancara. Next. Nah, ini saya mau sharing pengalaman tips and tricks pada proses pendaftaran ISMA tahun 2022 dari sudut pandang saya sendiri. Next. Nah, di tahap, oh ya untuk tahap seleksi internal saya skip karena tahun kemarin itu yang menarik dikejari di, enggak ada, enggak ada. Coba mungkin Miss Amalia bisa klarifikasi ada apa enggaknya. Untuk seleksi nasional satu yaitu bagian administrasi, tes bahasa Inggris, esai, dan dokumen. Next slide, please. Nah, di sini your English skills are crucial karena dibutuhkan untuk kemampuan akademik dan non-akademik saat berada di Hoseon University. Terus juga proses seleksi ISMA itu 75% menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti dari esai wawancara itu bahasa Inggris. Terus untuk bagian tes bahasa Inggris kita diberi tiga pilihan. Yang pertama bisa mengambil TOEFL IBT, yang kedua IELTS, yang ketiga Duolingo. Next. Nah, dari ketiga tes itu saya mengambil Duolingo karena itu dari tabel yang saya buat itu perbandingan harganya. Jadi Duolingo itu harganya 49 dolar USD, TOEFL sama IELTS itu berada di angka 200-an. Nah, kalau dikonversikan ke rupiah itu bisa dilihat bawahnya, Duolingo 700 ribu, TOEFL 3 juta, IELTS lebih mahal, dikit 3 juta 200. Nah, kenapa Duolingo jauh lebih murah? Terus juga tahun kemarin dibiayai kampus jika hasil di atas 100. Nah, itu positifnya mengambil Duolingo. Ada juga kelemahannya yaitu host university yang menerima Duolingo itu lebih sedikit daripada IELTS dan TOEFL. Jadi, kebebasan untuk memilih universitasnya nanti lebih terbatas dibandingkan kalau ngambil tes TOEFL sama IELTS. Next. Nah, apa itu tes Duolingo? Tes Duolingo itu seperti TOEFL dan IELTS, yaitu English Proficiency Test for Non-Native English Speakers. Terus, ada beberapa bagian tes Duolingo. Yang pertama, deliterasi yaitu mengukur kemampuan membaca dan menulis. Kedua, comprehension. Yang mengukur kemampuan membaca dan mendengar. Ketiga, conversation mengukur kemampuan mendengar dan berbicara. Dan yang keempat, production yang mengukur kemampuan menulis dan berbicara. Nah, itu bagian-bagian dari tes Duolingo yang setiap bagian nanti kalian akan mendapatkan skor yang nantinya di rata-rata. Nah, dari empat bagian itu nanti rata-ratanya jadi hasil akhir tes kalian. Next. Nah, ini saya ada beberapa tips untuk persiapan tes Duolingo yang waktu itu saya lakukan, yaitu pertama latihan setiap hari. Terus kedua, targetkan skor naik setiap hari. Terus pertahankan konsistensi. Jadi, setiap hari kita latihan itu gak sekali dapat bagus, terus habis itu besoknya turun. Diusahakan naik, kalau udah mentok diusahakan tetap naik dikit kalau bisa lagi. Terus, biasakan diri dengan tipe soal dan cara menjawabnya. Karena setiap bagian tersebut itu beda-beda jenisnya sama cara menjawabnya. Terus, biasakan diri dengan logat US, Amerika. Karena listening, pakainya logat Amerika. Terus, berbanyak nonton konten berbahasa Inggris, biar di telinga lebih mudah dicerna ketika tesnya. Sama, itu juga persiapan untuk hidup di luar negeri juga, karena kan bakal full bahasa Inggris. Dan mungkin bahasa lain juga, kalau kalian pilih universitas yang negaranya berbahasa, bukan bahasa Inggris, yang bahasa utamanya. Terus, yang terakhir latihan speaking dengan speaking buddy atau buddy. Jadi, carilah teman yang bisa membantu kalian untuk mengasah kemampuan speaking bahasa Inggris. Nah, ini kalau pengalaman pribadi saya, biasanya kalau saya main game itu pakai aplikasi Discord. Nah, itu kebetulan banyak teman-teman dari luar. Jadi, kalau saya bari main mabar itu full bahasa Inggris, jadi juga terlatih dari situ. Next. Nah, untuk tes Duolingo ini latihannya pakai apa? Jadi, yang pertama itu Duolingo mengadak, apa, memfasilitasi English practice test di website mereka. Ini itu gratis, kalian tinggal ke laman yang tercantum di PowerPoint itu, nanti kalian bisa latihan di situ sepuas sekalian. Tidak ada batasnya, dan itu gratis. Nah, yang kedua itu saya menggunakan YouTube. Itu yang gambar yang tercantum itu namanya Teacher Look Duolingo English Test. Nah, itu channel itu sangat membantu karena dia memberikan practice test sama tips and tricks cara menjawab pertanyaan itu dengan benar dan cepat. Next. Nah, ini kita masuk ke bagian penulisan esay. Jadi, tahun kemarin itu ada empat pertanyaan yang ditanyakan. Nah, siap jawaban tidak boleh lebih dari 350 kata. Ini ada empat pertanyaan yang saya bacakan. Yang terakhir, discuss your academic and non-academic achievements, including the process and skills involved in your previous or current degree program. Plan kedua, please outline your plans to engage with local and international communities during your ISMA program using clear examples. Tiga, discuss a time when you faced a difficult challenge or hurdle during your study and how you navigated through it. Yang terakhir, explain about your health condition. Yang pertanyaan terakhir, explain about your health condition. Example, dental and oral treatment, medical treatment, COVID-19 medication, mental health therapy or counselling. Next. Nah, ini ada beberapa tip untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, tip satu yaitu pastikan alur esay mengalir. Nah, disini tuh, pastikan alur esay mengalir. Karena ini kan pertanyaannya, menanyakan proses yang dilalui untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik. Setelah itu, saya mulai esaynya dengan, apa ya, selesai masuk kuliah itu rasanya ingin berbeda dengan saat SMA. Karena saya SMA dulu jujur, pemalas, jarang belajar. Nah, kuliah tuh saatnya berubah. Jadi, dari situ udah, apa ya, ada apa yang menyala untuk memotivasi saya setiap hari untuk bercoba, berprestasi. Itu dijelasin. Terus yang tip kedua yaitu, tonjolkan prestasi dan bagaimana kalian bisa meraihnya. Jadi, prestasi kan enggak terwujud cepat ya, harus ada proses. Nah, itu di bagian pertanyaan esay ini jelasin. Kalian melalui apa usaha, apa yang kalian lalui untuk mendapatkannya. Dan tip ketiga, tunjukkan skill yang didapat dari pengalaman yang bisa diterapkan di program ISMA nantikan. Melalui pengalaman-pengalaman prestasi tersebut, kalian bisa match skill tersebut dengan apa yang ISMA inginkan. Terus, untuk pertanyaan kedua, tip pertama yaitu do your research. Karena pertanyaan ini kita disuruh menjelaskan rencana kita untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan internasional saat menjalankan program ISMA. Nah, ini yang pertama do your research karena ada banyak student society atau organisasi mahasiswa, kalau di sini, yang kita bisa ikuti di host university. Nah, itu kita cantumkan satu atau dua yang ingin kalian ikuti dan jelaskan kenapa ingin ikut society itu dan apa yang didapatkan darinya. Terus, tip ketiga yaitu jelaskan kalau kamu mau capek untuk volunteer di komunitas kampus dan sekitar. Nah, ini di bagian ini saya menjelaskan bahwa ketika di host uni saya ingin mengikuti Islamic society, karena di situ saya akan mendapatkan networking mahasiswa muslim dari berbagai negara di dunia. dan itu bagus untuk menjalankan silaturahmi dan kalau mau bikin program itu bisa kolaborasi dengan mereka. Terus yang untuk volunteer itu, di luar negeri banyak program volunteer. Satunya itu, di sini saya cantumkan itu Red Cross, Salvation Army, sama banyak organisasi-organisasi kesehatan lainnya dan organisasi homelessness itu banyak. Karena di UK itu, homelessness menjadi salah satu masalah yang tinggi. Jadi, banyak non-government organization, NGO yang terjun untuk mencoba menangani masalah itu. Next. Ini karena waktunya tinggal dikit, ini ada tip untuk pertanyaan ketiga, pilih satu cerita yang paling menantang dalam hidup, tip kedua jelaskan dengan jelas, tiga fokus pada bagaimana kalian bisa melaluinya, terus pertanyaan terakhir, tip pertama pahami kondisi kesalahan fisik dan mental, jujur dengan kondisi kalian, dan bagaimana kalian menangkapi kondisi, menjaga kondisi tersebut. Next. Nah ini, memilih universitas yang tepat merupakan proses yang penting, karena kalian harus bisa menyadari hasil tes bahasa Inggris kalian, kemampuan dan kalian harus bisa realistis. Dan yang kedua, hindari universitas yang hype. Jadi, universitas-universitas yang populer yang sekiranya banyak banget pesaingnya. Itu bisa dilihat dari Twitter, waktu itu ada survei orang-orang awardee pada milih universitas mana pada tahun kemarin. Itu bisa dilihat. Nah itu, pokoknya yang didaftar itu hindari. Terus, do your research, pilih universitas yang jurusan prodi kalian unggul. Cek syarat siap universitas, terus walaupun universitas kalian yang pilih itu gak populer, tapi masih banyak universitas yang masuk di beringkat top 100 QS yang tidak hype, tidak populer. Next. Nah ini seleksi kedua, tes kebangsaan. Next. Nah tips and tricks, use common sense to answer the question, sama landaskan jawaban pada Pancasila. Ini menurut saya gak perlu belajar ya, karena kayak cuma nalar gitu ya. Menurut kalian yang benar, yang mana? Pokoknya yang gak, jawaban yang benar itu yang gak membuat perpecahan lah intinya. Next. Seleksi ketiga, yaitu wawancara. Banyak kemungkinan yang pertanyaannya bisa muncul. Nah tapi yang saya dapat tuh, empat ini. Tell us about yourself, why did you choose this whole university? What can you give back to the program? And why should you be selected by ISMA? Next. Nah ini ada beberapa video yang bagus untuk mempersiapkan diri, untuk tahap wawancara. Mungkin teman-teman bisa dicatat ya. Karena yang pertama itu kayak general tips, terus yang kedua tuh lebih detail itu videonya ada dua part. Totalnya satu jam itu membahas semua pertanyaan yang muncul dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan baik. Next. Nah tipus wawancara, persiapkan diri dengan matang, jawab pertanyaan yang mungkin muncul, dan latihanlah dengan orang lain. Percaya diri saat wawancara dan kemas diri dengan baik, sopan, dan be yourself. Next. Nah ini experience, work hard, travel hard. Jadi kita kan disana tujuannya belajar ya, tapi pastikan kita selingi dengan jalan-jalan. Karena itu juga membantu dalam meningkatkan hasil dari belajar. Itu foto di atas tuh saya dengan teman saya, Liander dan dosen mata kuliah international development namanya Ellie. Terus yang di bawah itu, saya sama teman-teman flatmate, sama teman-teman Isma pergi ke Skotlandia untuk beberapa hari. Jalan-jalan bareng. Next. Nah ini keluarga dari Isma Birmingham tahun lalu, kami berlima belas, yang foto di kiri itu waktu saat menjalani batik challenge ya. Karena setiap group award itu kami ditugaskan untuk menjalani beberapa challenge dari Isma. Dan yang di kanan itu pas kami ke Liverpool bareng-bareng. Next. Ini suasana belajar di kampus di University of Birmingham, itu foto pojok atas kiri itu suasana di kelas saat lecture yang besar ya. Itu satu ruangan bisa isinya 100 orang isinya yang mendengarkan ke lecture-nya. Kalau di luar negeri itu ada tiga tipe kelas ya. Yang pertama lecture-lecture itu seperti di sini biasa ya. Komunikasinya itu satu arah. Jadi dosen memaparkan materi. Ada workshop, workshop itu campuran pemaparan materi sama hands-on learning. Jadi kami diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk memecahkan sesuatu masalah yang dibahas di kelas itu. Terus yang ketiga itu seminar yaitu kelas diskusi. Terus yang foto di bawah kiri itu saya dan teman-teman Isma lagi melembur di perpustakaan malam-malam. Terus di sebelah kanan itu saya dengan teman kelompok group work entrepreneurship lagi menyelesaikan tugas akhir presentasi. Nah kalau living abroad itu sebagai mahasiswa gak bisa apa ya makan di luar sering-sering kan nanti duitnya habis. Sekarang bulan pertama dah melepat budgetnya. Jadi untuk hemat kami masak. Nah masaknya itu bisa bervariasi. Itu yang di kiri saya masak salmon, butter salmon. Salmon di luar negeri murah jadi bisa dibajet dalam makanan setiap mingguannya. Gak kerasa juga dibandingkan di sini yang lebih susah nyariknya. Terus yang kedua itu masak nasi goreng karena kangen rumah. Terus jadi saya nyoba masak nasi goreng walaupun hasilnya gak seenak bakul-bakul di sini ya. Tapi ya masih bisa menganjal perut lah. Terus yang ketiga itu tempat laundry-nya. Jadi laundry-nya itu berbayar. Tapi ada trik kalau malam sama pagi itu banyak mesin yang gratis. Jadi itu dari story snapchat saya kan waktunya 12.39 pagi. Nah itu saya nunggu laundry-nya sepi sama gratis. Jadi enak. Next. Nah ini olahraga di kampus dan di sekitar kampus. Jadi kampus Birmingham itu punya lapangan bola yang besar dan view-nya itu bagus. Jadi menghadap ke clock tower. Clock tower itu namanya Ojo. Lalu itu foto di atas yang kiri itu saya bersama teman-teman Isma dan juga ketua PPI Birmingham Bang Simon. Terus itu foto tengah itu salah satu hasil dari lari mingguan sekitar area kampus sama akomodasi. Dan sebelah kanan itu Birmingham itu terkenal dengan canal network. Jadi kayak sungai-sungai kecil gitu. Jadi dibuat lari di pinggiran itu disusuri itu enak. Next. Nah di UK tinggal di UK sebagai orang Islam itu gampang karena masjid di mana-mana dari slide ini. Ini empat masjid besar yang ada di kota-kota besar yang kiri itu di London, kedua di Edinburgh, tiga di Glasgow, empat di Birmingham. Dalam setiap kota itu mempunyai banyak masjid sama tempat-tempat makanan halal yang banyak. Jadi kalian enggak usah khawatir kalau misalnya mau ke UK untuk Isma. Next. Nah ini saya juga mempunyai hobi fotografi, jadi setiap jalan itu membawa kamera. Ini beberapa hasil fotonya itu yang kiri itu di London ketika habis hujan. Jadi suasanya agak apa ya, moody itu. Terus yang kedua itu di Bath, yang ketiga itu London Bridge, yang keempat itu di Bristol. Next. Ini ada quote. The roots of education are better but the fruit is sweet. Jadi perjuangan dalam menemukan edukasi ya pahit, kita capek ya. Tapi hasilnya insya Allah itu bermanfaat sekali. Next. Thank you for listening. Itu ada beberapa akun Instagram, kalian boleh follow akun Instagramnya Birmingham. sama akun pribadi saya, sama kalau ada yang mau connect di LinkedIn, boleh itu juga ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarkhan. Oke, langsung saja sesi yang kedua yaitu oleh Mbak Vina Nusa Puspa. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Mbak Vina ini merupakan fresh gradus dengan predikat umlot, sarjana hukum dari Universitas Mamedia Surakarta dengan pengalaman klub alumni IISMA dengan penerima biasiswa yang telah menyelesaikan studi di luar negeri. Dan tingkat pendidikan yaitu sarjana hukum UMS, sarjana dalam pertukaran pelajar di Universitas Galwin, Irlandia dan mendapatkan biasiswa penuh dari LDPD di bawah Indonesian International Student Mobility Award IISMA dan prestasi yang diraih dari 2019 meraih juara pertama PKM dan di tahun 2021 meraih biasiswa IISMA. Kepada Mbak Vina Nusa Puspa, kami persilahkan. Oke, Kak boleh minta dibantu slide-nya enggak? Mungkin tadi kalau dari masyarakat sendiri kan sudah dijelasin ya untuk detailnya sendiri. Jadi mungkin aku enggak terlalu lebih diperlagi untuk IISMA-nya. Aku sudah yakin pasti teman-teman sudah bisa searching sendiri IISMA itu apa. Jadi biar enggak males untuk baca, boleh langsung dicek di website-nya IISMA sendiri. Oke, mungkin next slide ke... Nah ini mungkin buat teman-teman di sini yang karena dari tadi kayaknya narasumbernya kan juga prestasinya luar biasa ya. Nah kalau saya sendiri ini jujur saya bukan apa-apa juga teman-teman. Jadi kalau dari kakaknya, ini kan luar biasa ya prestasinya. Tapi kalau dilihat dari saya itu pengalaman organisasi saya itu juga sedikit. Terus juga persiapan saya IISMA itu cuma satu minggu aja. Jadi enggak ada peluang, apa ya bilangnya itu kayak enggak menutup peluang juga untuk teman-teman di sini itu daftar dan diterima. Karena balik lagi seperti yang tadi sudah dijelasin sama narasumber sebelumnya. Kalau enggak ada niat juga enggak bakal nyampe itu seminggu gitu. Karena kalau tahun ini itu BKOI dan Bulia sendiri itu sudah sangat membantu teman-teman untuk proses seleksi IISMA ini sendiri. Karena di tahun saya itu cari informasi itu susah banget. Bahkan enggak ada awardee sebelumnya. Jadi betul-betul kalau enggak ada niat sendiri itu enggak bisa. Nah itu yang pengen aku cantumin dulu untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman minder untuk daftar itu jangan karena ada kesempatan buat teman-teman itu lolos. Itu yang aku note dulu. Karena dimanapun aku jadi narasumber itu teman-teman selalu aku minder. Prestasi aku tuh kayak gini-gini-gini. Aku tuh enggak punya prestasi. Sedangkan kita lihat teman-teman dapat influence dari Instagram, dari Twitter, dari apapun itu. Orang-orang yang daftar IISMA itu either itu Mawapres, either itu apapun itulah ya. Dia prestasinya udah luar biasa. Nah tapi enggak menutup kemungkinan juga teman-teman itu bisa lolos. Tergantung dari depends IC kalian dan juga kontribusi kalian nanti itu apa. Nah itu yang perlu aku cantumin. Karena kalau teman-teman itu lihat di story-nya anak-anak IISMA, karena aku udah denger ya untuk yang kabar terbaru dari si di Twitter itu gimana responnya sama anak-anak IISMA. Sebenarnya yang terjadi di belakangnya itu adalah seperti yang kakak tadi bilang. Di belakang itu ya bermalam-malam enggak tidur, bermalam-malam ngerjain IC, karena ada language barrier dan juga ada banyak banget kendala yang kita lalui ketika kita itu ada di kelas. Jadi jangan dilihat enaknya aja, tapi sulitnya di belakang itu ya susah banget. Jadi kalau kalian mau IISMA, daftar IISMA harus dibulatkan betul tekadnya, karena kalian berangkat menggunakan uang dari pajak orang tua teman-teman semua, jadi harus dibulatkan juga tekadnya. Oh iya kenapa aku daftar IISMA? Kalau untuk jalan-jalan aja mending skip dulu deh, karena yang daftar itu ribuan orang dengan passion yang udah, mereka udah tahu tujuannya mau ngapain. Itu ya aku pengen belajar kesini karena ini kak, aku punya pengalaman ini. Nantinya ketika aku dapat IISMA, aku bisa ngembangin skill aku di bidang misalnya. Kita kan disana dapat mata kuliah yang berbeda ya. Nah ketika kita dapat mata kuliah yang berbeda itu, kita bakal dapat insight yang baru teman-teman. Contohnya kayak aku kemarin deskripsi, nulis hukum. Tapi aku di Galway sendiri ngambil mata kuliah psychology, teknik kimia. Nah itu sebenarnya gak nyambung, gak relevan sama mata kuliahku, sama jurusan aku. Tapi disitu aku bisa gain kayak knowledge dari aspek psychology, aku masukkan ke dalam ranah hukum. Nah itulah yang sebenarnya pengen si IISMA itu cari. Kayak kita itu dapat pengalaman dari luar mata kuliah yang kita pelajari di home university kita. Nah karena tujuannya masih undergraduate, jadi belum segede massive kayak di LPDB S2 ataupun S3, walaupun sumber pendanaannya dari IISMA itu sendiri juga dari LPDB. Nah sebenarnya tujuan utama itu adalah kalau teman-teman lihat itu lebih kepada cultural exchange, walaupun at the end of the day kita juga bakal belajar secara akademik gitu. Karena yang dicari adalah akademik dan juga cultural exchange gitu. Nah kalau dari aku sendiri, kalau aku mau saranin teman-teman buat daftar itu highly recommend banget untuk teman-teman itu daftar. Karena menurut aku ketika teman-teman itu apply IISMA, udah jadi URD, berangkat dari Indonesia, terus pulang balik ke Indonesia, itu perspektif teman-teman itu jadi lebih luas. Dan juga not to say juga, kalau semisal balik dari program IISMA itu sendiri, ngelanjutin sekolahnya sampai S2, bahkan bisa ke luar negeri, itu juga sebenarnya banyak banget ya alasan buat teman-teman itu, kayak cultural exchange ini dijadikan sebagai opportunity untuk networking sama dosen-dosen yang ada di kampus. Internya, yang jadi kita host university-nya. Oke kak, next kak. Nah ini, percaya nggak percaya teman-teman IISMA nanti yang kalian dapetin itu adalah stranger untuk kalian. Jadi sebenarnya skill yang didapat dari IISMA itu nggak cuma secara akademik dan juga kultural aja, tapi juga skill, skill untuk kita bisa beradaptasi di lingkungan baru, di tempat baru yang entah berantah, kita sebelumnya nggak pernah ada di situ, tiba-tiba diletakin aja di situ sama orang-orang yang kita nggak kenal sebelumnya gitu kan. Karena jarang banget, satu host university itu ada teman dari kampus, itu agak jarang gitu. Karena biasanya lebih diverse banget mereka. Nah itu juga yang jadi agak menyenangkan ya, karena teman-teman di situ jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Dan ini bisa diterapkan ketika teman-teman itu bekerja, ataupun beradaptasi di lingkungan yang baru. Jujur aku nggak pernah ngomong di depan publik kayak gini ya teman-teman, ini baru kayak pengalaman pertama buat encourage teman-teman juga gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah ada pengalaman kayak gini gitu. Jadi dari Isma aku bisa kayak push diri aku sendiri untuk bisa, oh ya gimana sih caranya pede ngomong di depan publik gitu. Oh ya gimana sih cara bisa beradaptasi di tempat baru yang aku nggak tahu gitu. Nah itulah skill-skill yang teman-teman itu dapat selain dari mungkin networking itu penting ya. Cuma skill kayak gini tuh susah banget didapetin gitu. Dan kalau dari case-nya aku sendiri, karena aku pergi ke Ireland, dan Ireland itu mostly negara yang build karena agama katolik, jadi rare banget kita dapat, kita nemu musola, masjid bahkan. Itu cuma ada di Dublin, jadi itu ngetes skill teman-teman untuk sholat. Terserah teman-teman tuh sholat apa nggak, itu nggak ada yang tahu juga, nggak ada yang ngingetin, nggak ada azan, nggak ada apapun itu. Jadi cuma depends on diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak, oke let's say nggak ada yang ngawasi juga, mager juga gitu kan. Yaudah nggak sholat gitu, karena nggak ada azan juga, kita nggak denger. Nah itu skill yang menurut aku kayak, oh ya ternyata jadi minoritas tuh seperti ini loh. Oh jadi minoritas itu ternyata challenging juga ya. Nah itu yang kalian dapat ketika nanti di sana, dan kalian bisa balik ke Indonesia itu, kalian bisa jadi lebih terbuka kepada perspektif-perspektif yang baru. Jadi kayak, oh kita mau ngejudge seseorang itu punya berbagai perspektif. Oh ternyata alasannya tuh kayak gini, gini, gini. Oh kita tuh nggak bisa langsung fully kayak blame ke orang itu, oh ya kenapa sih ini kayak gini, gini. Nah itu adalah skill yang menurut aku harus dikembangkan, karena kita berada di negara yang beraneka ragam banget, dan itu diversenya itu harus kita bisa respect each other. Nah itu skill yang menurut aku harus dimiliki oleh semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah terus juga survival kayak yang tadi udah di-mention juga, masak. Ini kan orang, walaupun cewek kan kadang ada yang nggak bisa masak gitu kan. Nah itu emang skill yang bisa jadi benefit juga untuk kita di masa depan gitu. Nah terus juga berasa di rumah, karena di sana bakal dapat experience baru dan bisa finding yourself gitu. Kayak, oh ya aku tuh orangnya seperti apa sih? Karena kalian nggak ada orang tua, kalian nggak ada teman deket juga, nggak ada sahabat, nggak ada kerabat gitu ya. Dan kalau di Irlandia itu karena kedubesnya ada di UK gitu ya, jadi Irlandia itu nggak punya kedubes, cuma ada di London. Jadi kita emang jarang banget untuk bisa reach out ke orang Indonesia, selain dari kakak-kakak PPI itu sendiri. Nah ini dia yang paling menurut aku paling membedakan antara beasiswa Isma dengan yang lainnya itu adalah kalian bisa ngambil major di luar dari pro di kalian gitu. Jadi bener emang kita disuruh ngambil 3-4 courses yang mana, kalau bisa itu nggak usah selinier gitu. Jadi biar kita bisa merasakan, oh aku pengen nih ke misalnya teknik kimia gitu ya, kan nggak ada nyambung-nyambung yang juga ya sosum sama teknik kimia kan. Tapi aku pengen belajar, oh kimia itu kayak gimana sih gini-gini gitu. Nah terus juga emang tidak seenak yang dilihat gitu, tapi apa yang teman-teman dapatkan nanti ketika Isma itu luar biasa benefitnya. Karena menurut aku kayak banyak banget orang yang bilang Isma experience-nya yang mereka dapat selama Isma itu adalah life changing. Dan itu bener banget, karena dari Isma aku jadi termotivasi buat pengen lanjut S2 keluar. Dan saat ini lagi berjuang. Minta doanya ya teman-teman. Terus kalau aku bilang worth it apa nggak, itu worth it banget. Karena menurut aku, teman-teman pernah lihat nggak sih kayak, oh iya di kelas gitu ya. Kalian pernah nggak sih teman-teman tuh lihat teman-teman disabilitas sekelas sama teman-teman? Nggak pernah lihat kan? Kalau di luar itu ada sekelas bareng sama teman-teman disabilitas. Dan itu dalam satu ruangan kelas yang sama. Instead of anak-anak disabilitas itu, kuliah di kayak di special education gitu. Nah itu menurut aku luar biasa ya teman-teman. Dan itu encouraging aku buat, oh berarti harus ada improvement di negara kita. Dimana setiap orang tuh dikasih opportunity yang sama. Dari situ aku leading buat, oh ini major nggak aku dapatkan di UMS. Ini major nggak dapatkan aku disini. Jadi aku harus keluar nih untuk mencari. Dan kalau nggak ada Isma itu tadi, aku nggak bakal bisa experiencing itu tadi. Aku nggak bisa cerita itu tadi. Dan itulah kenapa aku bilang kayak, oh iya Isma itu life changing. Bagi beberapa orang yang mungkin expect mereka pengen S2 di luar. Oke kak, lanjut kak. Nah, karena mungkin tadi detailnya udah dari awal sampai akhir kan udah dijelasin ya teman-teman. Jadi mungkin kalau dari aku, karena sekarang aku masih jadi aktif sebagai mentor di Isma Alumni Club, aku bersedia banget untuk nge-proof reading teman-teman untuk isenya, karena aku udah beberapa kali di reach out sama either awardee 2022 ataupun the next awardee ini. Dan kalau kalian bilang, kak tapi kan udah mepet ya, udah mau ini. Hello, aku seminggu guys dan aku bisa gitu. Jadi kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa gitu. Itu yang aku mau encourage teman-teman ya. Karena mungkin kalian udah minder dulu ini udah sering banget ya kita dapetin kayak gitu. Kayak, dih gila keren banget ya misalnya nih awardee ini, ini, ini gitu. Tapi tenang guys, gak menutup kemungkinan. Karena namanya, titlenya itu kampus merdeka. Merdeka itu berarti semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi teman-teman di sini tuh semuanya punya kesempatan yang sama. Jangan minder, mohon maaf tapi UMS ini udah keren ya guys. Jangan minder gitu. Karena kalau kalian bilang, kak udah ada UMS gitu. Mohon maaf, UMS ini udah sangat luar biasa. Jadi kalian gak boleh minder. Pokoknya daftar aja. Gak usah takut. Kalau kata orang tua saya itu, rezeki itu gak ada yang tahu. Ibarat mau 10 ribu orang yang daftar, kalau semisal itu udah rezeki kamu, pasti kamu juga bisa lolos. Oke mungkin itu aja sih dari aku ya. Thank you. Thank you kak. Oke terima kasih Mbak Vina sama Mas Alakan. Mungkin dari teman-teman, ada yang bertanya. Saya buka satu pertanyaan. Wumpung sama mahasiswanya. Silahkan dari teman-teman. Oke. Tidak ada yang bertanya. Mungkin tadi Mas ada pertanyaan dari Mbaknya yang tadi. Output dari IISMA. Nah itu Mbak. Mungkin sama dulu dari Mbak Vina. Oke. Kalau dari Output itu memang lebih kepada kontribusi ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari skemanya, pendanaannya dari LPDB itu, biasanya kalau LPDB itu ya mereka minta kontribusi gitu ya. Nah tapi, bukan kontribusi yang se-Indonesia gitu. Menurut aku itu terlalu luas untuk bisa dilakukan oleh anak undergraduate gitu ya. Dalam artian kayak, let's say belum undergraduate juga sih, karena belum dapat gelar bachelor juga. Jadi lebih kepada kita masih student gitu, apa yang bisa kita berikan kepada program IISMA ini. Nah kalau dari pengalaman aku sendiri, dari program IISMA ini, aku kemarin berkontribusi dalam bentuk penulisan skripsi. Jadi skripsi yang aku dapat dari mata kuliah yang didapatkan ketika aku IISMA kemarin. Dan itu aku gali permasalahan dari situ, dan aku korelasikan tuh sama topik yang aku ambil. Terus juga lebih kepada gimana cara mengembalikan apa yang udah IISMA kasih ke kita. Salah satu caranya, kalau aku itu kemarin ikut di mentor, student mentor di IISMA Alumni Club. Jadi IISMA Alumni Club itu lebih kepada kayak awardee-owardee sebelumnya yang meng-assist, meng-assist tuh bahasa yang sesuanya? Bantu, mendampingi gitu ya, membantu atau mendampingi awardee-owardee yang berangkat untuk ke host universitinya. Nah itu adalah salah satu bentuk kontribusi aku untuk ke IISMA gitu. Karena menurut aku kontribusi yang bisa aku lakukan itu adalah sumbang-sumbangasi di dalam pemikiran dan juga energi dari diri aku sendiri gitu. Nah itu kalau dari aku. Nah mungkin kalau dari, bisa ditambahin. Dari aku apa ya, mirip sama Afina. Jadi output dari menjalani program IISMA itu kami dituntut untuk memberi manfaat yang didapatkan dari program itu di komunitas sekitar kita. Dan itu gak apa ya, skalanya gak harus besar-besar amat. Jadi mulai dari yang lokal dulu. Kayak misalnya kita bisa terjun ke program-program volunteering di sekitar. Mungkin ketika IISMA itu kalian mendapatkan skill volunteering yang bisa diterapkan di organisasi-organisasi volunteering yang ada di sekitar kalian. Dan dengan IISMA itu juga, kayak Mbak Fina sebutin tadi ya, apa ya, diberi apa, kemampuan untuk berpikir lebih kan ya. Nah itu dari pikiran kita itu bisa disumbangkan. Kalau kalian ikut organisasi, itu bisa apa ya, kalian memberi ide-ide yang kreatif agar organisasi berjalan lebih efisien dan lebih mantep gitu. Mungkin gitu aja untuk pertanyaan itu. Tapi aku boleh nanya gak sih? Ini tapi sebelumnya yang hadir di sini tuh emang udah fix daftar ISMA atau gimana? Nah ini, sudah fix atau belum teman-teman? Mungkin tadi Mbak dibulatkan terlebih dahulu. Berarti ini belum fix ya? Karena kan udah mau pembukaan ya? Insya Allah sudah. Lama sepuluhnya tuh gak ada suaranya loh. Sudah dibuka berarti ini Bu Amel ya? Internal. Internal. Oh ya, internal. Yuk. Dasdes daftar. Kalau kata Mbak Vina tadi satu pekan ya Mbak ya? Iya, seminggu doang. Seminggu doang bisa. Kalau bisa jangan sih. Kalau bisa jangan. Ini hukum kita masih ada waktu. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Vina yang sudah menyampaikan diskusi pada siang hari ini. Untuk terekan-terekan semua, sebelum kita akhiri pemabaran pada siang hari ini yaitu sebelum daftar kita bisa dibulatkan terlebih dahulu, skill apa yang kita punya dan nantinya kita bisa kembangkan di negara tersebut. Tapi mencoba dulu, tidak ada kemungkinan yang tidak mungkin, jangan windir, semua punya kesempatan dan mencoba untuk berprestasi, sudah dipaparkan dalam tips dan triknya yang tadi Mas Akan sampaikan, bisa kita pelajari dengan matang terlebih dahulu, dan outputnya yang sudah dikatakan tadi pasti ada juga, dan balik ke Indonesia sangat nantinya luas sekali wawasan kita dari networking atau friends, dan juga bisa merealisasikan yang belum ada di Indonesia terkait dengan pendidikannya. Oke. Mungkin itu sesi diskusi pada siang hari ini terkait dengan sharing-sharing, dan sebelum saya tutup, ada puisi, karena tadi saya buka dengan puisi, dengan pantun, tutup dengan pantun juga. Dan untuk teman-teman, jangan hanya jadi mahasiswa di lingkup unif saja, tapi jadilah mahasiswa yang mencakup global city. Bunga kuncup mawar duri, tumbuh besar di sirami. Cukup sekian dari SISKI, semoga kita bisa berdiskusi kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Narasumber, Saudara Mo'arkan Muazib, dan Saudari Vina Nusa Puspa atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Saudara Rizki, selaku moderator yang telah memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup, demikianlah serangkaian acara Sosialisasi Indonesian International Student Mobility Awards IISMA, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas nama pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan tamu undangan atas kehadirannya. Kami juga memohon maaf apabila sekiranya terdapat kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin. Dimohon untuk hadirin, untuk tetap di ruangan, karena akan ada sesi foto bersama. Terima kasih. Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk Mbak Yuliana, Mas Arkan, sama Mbak Vina, recording stop. Kecu ke depan ya. Siapa semia. Terima kasih. S feltisys.